Ini membuatnya tidak bisa menahan kegembiraannya. Seperti inilah kultifasinya. Dia memecahkan teka-teki yang membingungkannya selama bertahun-tahun setelah terinspirasi oleh sesuatu. Pencerahan yang tiba-tiba ini membuat semuanya menjadi jelas. Tentu saja, mungkin juga wawasan seseorang akan terakumulasi hingga menghasilkan perubahan kualitatif. Ketika Mengcuan mengaktifkan formasi susunan rahasia Blood Blade Disk dengan kekuatan penuhnya, dia secara alami mempelajarinya. Dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan lebih banyak kekuatan harta kesengsaraan. Ini menguntungkan wawasannya tentang sembilan bentuk surgawi dari kekosongan, bentuk petir naga keliling, dan bentuk petir yinyang. Mengcuan akhirnya terinspirasi oleh hasil kerja kerasnya yang melimpah. Itu dia, ini yang aku inginkan. Kontrol Mengcuan atas Blood Blade Disk menjadi lebih indah dan halus. Kekuatannya meningkat saat dia dengan mudah memblokir ular putih itu. Teknik pamungkas di hatinya semakin dekat dan mendekati kesempurnaan. Saat dia menemukan masalah, dia dengan cepat menyelesaikannya. Dia semakin dekat. Oh! Mengcuan sedikit mengernyit saat dia melihat kekejauhan. Monark Peacock dan Holy Lady String setelah berhenti menyerang. Mereka jelas perlu memulihkan kekuatan mereka setelah mengirim rentetan serangan selama satu jam penuh. Sungai Hitam melonjak. Mari kita istirahat selama satu jam sebelum menyerang lagi. Monark Peacock memandang Godfins di kejauhan dan berkata dengan percaya diri, kita dapat terus-menerus menyerap kekuatan langit dan bumi, tetapi kekuatan mereka akan berkurang karena mereka mengkonsumsi lebih banyak energi. Ketika pil mereka dan energi di dalam gua surga kecil benar-benar habis, inilah saatnya untuk menuai panen. Penjaga Sungai Hitam, kamu adalah satu-satunya kelemahan dalam formasi arai Sungai Hitam, kata Holy Lady Strings melalui transmisi suara. Para Godfins manusia pasti akan memikirkan cara untuk berurusan denganmu. Holy Lady Strings, jangan khawatir. Godfins ini tidak bisa mendekati kita. Serangan frontal mereka akan dihalangi oleh formasi arai Sungai Hitam. Mereka tidak bisa menyentuh kita sama sekali. Hanya teknik mistik jiwa esensi mereka yang menjadi ancaman bagi kita. Life Cascades kami tidak dapat memblokir Magic Owl King Towson Wood, jadi kami tidak dapat membiarkan dia datang dalam jarak 25 km dari kami, kata Black River Guard dari jauh. Mereka tahu batas mereka. Jika King True Martial meninju mereka sekali, mereka pasti akan terbunuh. Kuali bintang penyempurnaan api juga bisa membunuh mereka dengan satu pukulan. Namun, King True Martial dan King Molten tidak bisa mendekati mereka. Raja Seribu Kayu adalah satu-satunya orang yang bisa mengancam mereka pada jarak seperti itu. Yang perlu mereka lakukan hanyalah tetap waspada. Di dalam domain bela diri sejati. Setelah iblis berhenti menyerang, King True Martial duduk dengan agak kelelahan dan memulihkan energinya. Semuanya, jika iblis-iblis ini terus menyerang, saya perlu tiga hari untuk pulih sepenuhnya. Saudara muda Meng, kami hanya dapat mencoba rencana kami dalam tiga hari dan melihat apakah kami dapat mendekati delapan belas penjaga. Baiklah, jawab Meng Chuan. Dia duduk bersilah saat delapan belas blood blade terbang di depannya. Mereka menelusuri bentuk bola. Dalam kuali semi-transparan, Raja Seribu Kayu berkata, Raja Sejati bela diri, Anda tidak dapat menyerap kekuatan langit dan bumi di dunia luar. Dalam pertempuran tiga hari ke depan, apakah Anda dapat memulihkan esens quintessential yang Anda konsumsi? Aku bisa meminjamkanmu sebuah gua surga kecil. Tidak perlu. Kembali ketika saya pertama kali memasuki celah dunia, saya membunuh banyak Raja Iblis Cakrawala kelima dan memperoleh banyak rampasan perang. Di antara mereka ada gua surga kecil. King True Martial melihat sejumlah besar rantai hitam yang melilit domain True Martial miliknya. Dia mengerutkan kening dan berkata, Semuanya, jika Anda punya waktu, pelajari formasi susunan misterius ini dengan cermat. Kami tahu terlalu sedikit tentang formasi aray ini. Saudara Junior Meng dan saya akan mencoba untuk mengisi daya dalam tiga hari. Semakin banyak yang kita ketahui tentang formasi susunan ini, semakin besar peluang kita untuk sukses. Formasi ini, Gadvins mempelajari formasi aray dengan hati-hati. Raja North Klinse berkata, 18 Raja Iblis memiliki banyak tanda di tubuh mereka. Sepertinya tubuh mereka telah dimodifikasi. Metode pelestarian hidup mereka sangat kuat. Peng Mu menganggup juga. Sebelumnya, dari jauh, kita bisa melihat bahwa Aura 18 Raja Iblis semuanya berasal dari sumber yang sama. Ini mungkin semacam serangan gabungan. Mereka adalah kastor dari formasi aray ini, dan mereka juga merupakan satu-satunya kelemahan formasi aray. Pencipta formasi susunan pasti memikirkan cara untuk melindungi mereka. Mereka belum mencapai level seorang dimensage, kata King Kalemsi dengan dingin. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat kemampuan penyelamatan hidup mereka, itu akan terbatas penggunaannya terhadap kita. Dari kelihatannya, mereka tidak berani datang dalam jarak 25 km dari kita. Mereka seharusnya takut pada penusuk ajaib Raja Seribu Kayu, kata Raja Molten. Mereka terutama bertanggung jawab untuk menjaga formasi. Mereka seharusnya tidak terlalu kuat dalam bentrokan langsung. Para Godfins mendiskusikan spekulasi mereka. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa hanya satu dari Godfins yang hadir tidak mengucapkan sepatah kata pun selama diskusi mereka. Mengcuan memejamkan mata dan duduk bersilah. 18 Bloodblade mengitarinya saat mereka terbang. Bersenandung, 18 Bloodblades yang telah terbang di sekitar Mengcuan tiba-tiba melesat ke depan dan menghilang ke dalam kehampaan. Ini adalah ekspresi King True Martial berubah saat dia melihat Mengcuan dengan kaget. Mengcuan membuka matanya dan dengan penuh semangat merasakan 18 Bloodblades dalam kehampaan. Saya telah berhasil. Saya telah berhasil. Mengcuan mengungkapkan ekspresi bersemangat. Setelah teknik pamungkasnya mencapai alam gua surga, dia memverifikasi kekuatan barunya dengan Bloodblades. Saudara muda Meng, King True Martial memandang Mengcuan, matanya bersinar kegirangan. Senjatamu telah memasuki kekosongan yang sangat dalam. Meskipun saya bisa merasakannya, saya sendiri tidak bisa masuk terlalu dalam. Apa kau sudah menerobos? Apa? King Transcendence dan Regis Godfins yang bersembunyi di Fire Refinement Star Cauldron menatap Mengcuan dengan kaget. Ketinggian apa yang telah dicapai oleh Raja Sejati Beladiri dalam garis keturunan yang kosong? Senjata Mengcuan telah menyusup ke lapisan kosong yang bahkan tidak bisa dijangkau oleh Raja Sejati Beladiri. Saya akhirnya membuat terobosan setelah bertahun-tahun di celah dunia, kata Mengcuan tanpa menyembunyikan apapun. Dia dipenuhi dengan kegembiraan. Saya akhirnya mencapai alam gua surga untuk teknik gerakan ular naga awan yang saya buat. Kamu menciptakan teknik pamungkas garis keturunan petirmu sendiri, dan itu telah mencapai alam gua surga. Para Godfins lainnya saling bertukar pandang. Semua teknik pamungkas garis keturunan petir berbagi satu kecepatan karakteristik. Misalnya, pedang naga keliling dunia dikenal sebagai teknik gerakan nomor satu umat manusia. Itu terkenal dengan teknik penyelamatan hidupnya yang tidak terduga, dan itu memberikan satu kecepatan yang menakutkan. Dari kelihatannya, King Iskelem, Mengcuan, bahkan lebih menakutkan dalam hal kecepatan dan teknik gerakan. Mengabaikan yang lainnya, teknik gerakan ular naga awan saya cukup mahir dalam perjalanan kosong, kata Mengcuan sambil tersenyum. Teknik gerakan ular naga awan lebih unggul dari pedang naga keliling dunia. Sebenarnya, Mengcuan telah menciptakan teknik gerakan terbaik untuk umat manusia hari ini. Dia telah menciptakan teknik gerakan terkuat dalam sejarah manusia pada usia 75. Bahkan dengan peluang kultifasi celah dunia, bakatnya masih mempesona. Batalkan perjalanan, King True Martial memandang Mengcuan saat matanya menyala. Saudara muda Meng, apakah Anda percaya diri dalam memecahkan formasi susunan? Memecahkan formasi arai, Gadvin selainnya tercengang. Kenapa dia tiba-tiba menyebutkan itu? Saya perlu mengkonsolidasikan yayasan saya terlebih dahulu. Saya akan memecahkan formasi susunan dalam 10 menit, kata Mengcuan. Raja Iskelem, apakah Anda benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk memecahkan formasi susunan? King Molten, King Transcendence, King Towsan Wood, dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bisakah dia memecahkan formasi arai sungai hitam yang membuat mereka sakit kepala? Saya tidak akrab dengan formasi arai, kata Mengcuan sambil tersenyum. Aku akan mencoba memecahkannya sendiri nanti. Saya mungkin memiliki peluang sukses 80%. Jika saya gagal, saya akan bekerja sama dengan King True Martial dan King Towsan Wood. Dengan begitu, kita pasti akan berhasil memecahkan formasi arai. Tentu saja memecahkan formasi arai. Semua orang senang dengan kata-katanya. Raja Iskelem, konsolidasikan kekuatanmu terlebih dahulu. Jangan ganggu King Iskelem. Para Godfins sangat bersemangat. Dengan pikiran, Mengcuan mulai meningkatkan kekuatannya. Di ruang dantian tubuhnya, Origins Alam Simles sebuah bola sangat kecil. Pola putih yang tak terhitung jumlahnya bisa dilihat di permukaan bola. Gumpalan cahaya putih keluar dari dua kutub, bola dan membentuk fluktuasi khusus. Itu menyebar ke segala arah sebelum kembali ke bola. Pada saat ini, bola mengedarkan hukumnya dan mulai bergabung dengan kedalaman Gua Surga teknik gerakan ular naga awan. Semakin cemerlang dan mendalam hukum Origins, semakin stabil bola itu. Dengan stabilitas ini, bola bisa menyerap lebih banyak energi. Sejumlah besar kekuatan Gua Surga kecilnya diserap dan diubah menjadi inti sari-inti sari. Energi total bola meningkat, menyebabkannya runtuh. Runtuhnya menyebabkan bola menjadi lebih kecil dan lebih padat. Esensi klasik di dalam bola secara alami lebih murni dari sebelumnya. Formasi susunan iblis. Mengcuan melihat rantai hitam yang mengelilingi domain true martial. Meskipun formasi arah sangat kuat, itu tidak dapat mempengaruhi teknik gerakan terkuat dalam sejarah umat manusia. Bagaimanapun, Mengcuan bisa menyusup ke lapisan kekosongan yang lebih dalam daripada naga keliling supremasi senior Yehong. Melalui celah di rantai hitam, Mengcuan bisa melihat sungai hitam tak berujung di luar. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan formasi arah. Menyerang formasi arah secara langsung akan menjadi keputusan yang paling bodoh. Sekarang setelah aku mencapai alam gua surga, aku seharusnya bisa mengendalikan formasi susunan rahasia Bloodblad Dis dengan lebih baik. Dis Bloodblad melayang di depan Mengcuan. Pikiran esensi soul-nya telah meresap ke dalam Bloodblad Dis. Miliaran rune pada Bloodblad Dis sangat misterius dan rumit. Mengabaikan rune yang hampir tidak terlihat, dia bisa melihat rune lengkap hingga lapisan ke-128. Dengan meningkatnya alam kultifasi Mengcuan dan dia mencapai alam gua surga, kehebatannya dengan garis keturunan kilat mengalami perubahan kualitatif. Setelah melihat rune ini dengan peningkatan wawasan dan pengetahuan, Mengcuan memahami lebih banyak dari mereka, terutama yang dangkal. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami setiap rune individu, dia bisa memahami hubungan antara pola rune yang berbeda. Itu memberinya pengetahuan tentang cara mengaktifkannya. Teknik gerakan ular naga awan telah meningkat pada fondasi pedang naga keliling dunia. Teknik gerakan saya telah meningkat, dan kekuatan saya juga meningkat. Jika teknik pamungkas dibagi menjadi beberapa level, pedang naga keliling dunia akan dianggap sebagai teknik tingkat penciptaan tingkat tinggi. Teknik gerakan ular naga awan dapat dianggap sebagai teknik tingkat penciptaan tingkat transcendent. Namun, saya mendasarkan teknik gerakan saya pada fondasi senior Ye Hong, jadi dia layak mendapatkan setengah pujian. Dalam hal fondasi, teknik gerakan ular naga awan setara dengan tujuh bela diri sejati-sejati. Tujuh bela diri sejati yang dibangun di atas fondasi seni Yin Yang. Demikian pula, teknik gerakan ular naga awan dibangun di atas fondasi pedang naga keliling dunia. Kedua teknik ini adalah teknik pamungkas tingkat penciptaan puncak yang diciptakan oleh Godfiends manusia. The True Martial Seven Absolutes memberikan seseorang kekuatan tempur yang lebih komprehensif. Teknik gerakan ular naga awan lebih fokus pada variasi gerakan dan kecepatan. Karena Mengcuan berfokus pada teknik gerakan, meskipun dia baru berada di tahap awal alam gua surga, pencapaiannya dalam aspek ini telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Tentu saja, di sungai ruang waktu yang luas, ada teknik pamungkas tingkat penciptaan yang melampaui tujuh bela diri sejati dan teknik gerakan ular naga awan. Misalnya, keturunan teratai emas adalah teknik tingkat penciptaan yang terpenting. Itu jauh lebih unggul dari True Martial Seven Absolutes dan teknik gerakan Cloud Dragon Snackay. Namun, juga jauh lebih sulit untuk membuat teknik yang begitu kuat. Teknik ajaib seperti itu memungkinkan supremasi penciptaan untuk membunuh Raja Kekaisaran. Oh, King True Martial, King Molten, dan teman-temannya melihat Blut Blades terbang kembali ke Mengcuan dari kehampaan yang dalam. Mengcuan memandang Regis Godfins di sekitarnya. Saudara muda Meng, King True Martial memandang Mengcuan dengan penuh harap. Kakak senior, tolong gunakan domain Anda untuk mencegah Raja Iblis di luar mencongkel, kata Mengcuan. Setelah saya memecahkan formasi arai, Anda harus segera menahan Monark P.A.C. kembali. Raja sejati bela diri mengangguk. Jangan khawatir, serahkan padaku. Raja Iskelem, Anda harus ingat bahwa keselamatan Anda adalah yang utama. Ingat Raja Seribu Kayu. King Molten, Peng Mu, dan King Kalem Si memandang Mengcuan. Raja Iskelem, Anda harus berhati-hati dengan metode Iblis. Mengcuan memiliki terlalu banyak tanggung jawab. Mereka tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi padanya. Mengcuan tersenyum. Semuanya, tolong tunggu kabar baiknya. Suara mendesing. Dia menghilang. Pada kenyataannya, dia telah memasuki kehampaan yang dalam dengan segera. Aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Saya mendengar bahwa Senior Ye Hong dapat menghasilkan 81 perwujudan saat menjalankan seni pedang naga keliling dunia. Namun, Mengcuan telah benar-benar menghilang. Regis Godfins yang hadir tercengang. Raja Transcendensi juga menghela nafas dengan takjub. Aku hanya bisa memasuki dunia bayangan setelah menjadi makhluk hidup hantu. Namun, keterampilan King Iskelem dalam garis keturunan kekosongan memungkinkan dia untuk memasuki kedalaman kekosongan sepenuhnya. Kami bahkan tidak bisa melihatnya. King True Martial terkenal karena memiliki kecakapan tempur yang komprehensif. Namun, dia telah mencapai tahap akhir alam Gua Surga. Dia bisa dengan jelas merasakan Mengcuan. Jauh di dalam kehampaan, Mengcuan berdiri di tempat yang sama, tetapi di tempat yang sama sekali berbeda. Kekosongan yang dalam. Sementara dia berdiri di kehampaan yang dalam, Mengcuan bisa melihat dunia luar. Formasi arai sungai hitam, Godfins, dan Raja Iblis di luar sedikit terdistorsi dan buram. King True Martial pernah berkata bahwa River of Spacetime seperti kue berlapis seribu baginya. Mengcuan tersenyum. Ini hampir sama dengan apa yang saya rasakan sekarang. Ini benar-benar seperti kue seribu lapis yang sangat besar. Kekosongan yang luas dibagi menjadi beberapa lapisan. Manusia biasa, Godfins biasa, dan Raja Iblis biasa-biasanya berada di lapisan terluar. Adapun saya, saya tersembunyi di lapisan kekosongan yang sangat dalam. Kekosongan itu seperti laut. Beberapa makhluk hidup hanya bisa bertahan hidup di atas laut. Beberapa bisa menyelam jauh ke dalam laut. Adapun Mengcuan, dia telah memasuki lapisan kekosongan yang dalam. Pencapaiannya dalam silsilah kekosongan dengan mudah memungkinkan dia untuk tinggal di lapisan kekosongan ini dan tidak diusir. Lapisan kekosongan yang dangkal masih bisa bersinggungan dengan dunia luar. Namun, sangat sulit untuk berhubungan dengan dunia luar begitu saya berada di lapisan kekosongan yang dalam, pikir Mengcuan. Kekuatan murni dan kuat dapat menghancurkan lapisan kekosongan yang dangkal dan terhubung dengan dunia luar. Adapun kekosongan yang dalam, terlalu sulit bagi seseorang untuk terhubung dengan dunia luar dari sini. Berdengung, berdengung, berdengung. Mengcuan merilis domain elektromagnetik tak terlihatnya. K, K, K. Blutblad terbang keluar dari Blutblad Dis total 24. Dengan budidaya Mengcuan saat ini, dia memiliki kontrol yang cukup atas formasi rahasia Blutblad Dis untuk menangani 24 Blutblad pada saat yang sama. Dengan ini, sarana pertahanannya telah sangat meningkat. Eminens kesengsaraan ketujuh jiwa esensi telah membuat pertimbangan yang cermat ketika menyempurnakan harta pertahanan ini untuk muridnya. Kerana teknik yang berbeda sesuai dengan level yang berbeda dari Blutblad Dis. Dengan hanya 6 Blutblad yang melindungi tubuhnya, 18 Blutblad yang tersisa mengitari Mengcuan dan berakselerasi dalam domain elektromagnetik. Mengcuan mengeksekusi seni pedang ular naga awan dengan 18 pedang darah. Masing-masing dari mereka langsung memiliki kekuatan ahli ranah penciptaan teratas. Domain elektromagnetik mempercepat Blutblad setiap kali mereka mengitarinya sekali. Dalam beberapa detik, 18 Blutblad berakselerasi ke kecepatan maksimumnya. Domain elektromagnetik meningkatkan kecepatan Blutblad sebesar 30 hingga 40 persen. Mereka hampir tidak memiliki kekuatan ahli ranah penciptaan puncak. Jelas, saat kekuatan Blutblad meningkat, efektivitas peningkatan kecepatan yang diberikan oleh domain elektromagnetik menurun. Selain flowing sand, kekuatan sucinya yang lain memiliki manfaat yang berkurang pada kekuatannya. Itu adalah situasi yang tak terhindarkan. Meskipun peningkatan kekuatan telah menurun, kekuatan suci Mengcuan masih sedikit meningkatkan kekuatan pedang darah. Pergi, berdiri di kehampaan yang dalam, Mengcuan memerintahkan Blutblad dengan pikiran. 18 Blutblad yang telah mencapai kecepatan maksimumnya meninggalkan kehampaan yang dalam dan menyerang Raja Iblis di luar. Domain bela diri sejati mengganggu semua cara mencongkel, mencegah Iblis mengetahui apa yang terjadi di dalam. Namun, ketika Mengcuan memasuki kehampaan yang dalam, Holy Lady Strings merasakan sesuatu. Hah, di antara para Godfins dan Raja Iblis yang hadir, pencapaiannya dalam garis keturunan kosong adalah yang kedua setelah Raja Sejati bela diri. Meskipun dia tidak bisa melihat Mengcuan, dia samar-samar bisa merasakan makhluk hidup di kehampaan yang dalam. Semuanya, hati-hati, kata Holy Lady Strings melalui transmisi suara. Kemungkinan seorang Godfins telah menyelinap ke dalam kehampaan yang dalam. Menyelinap ke dalam kehampaan yang dalam. Siapa? Raja Merak mengerutkan kening. Holy Lady Strings menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Pada saat yang sama, benang sembilan kepompong tersebar di sekitar delapan belas penjaga sungai hitam, dengan hati-hati melindungi mereka semua. Bagaimana bisa seorang Godfins memasuki kehampaan yang dalam? Penjaga sungai hitam delapan belas agak gugup. Musuh yang tak terlihat sangat menakutkan. Strings, lindungi 18 Black River Guard, kata Monark Peacock. Ada delapan belas orang. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik, tapi saya tidak bisa menjamin keamanan mutlak mereka. Holy Lady Strings sangat gelisah. Kepompong sembilan kehidupan adalah harta kesengsaraan terkuat yang bisa dia pilih ketika datang kesarana pelestarian kehidupan. Itu bisa melindungi seluruh tubuhnya sepenuhnya. Namun, pertahanannya jauh lebih lemah ketika digunakan untuk melindungi teman-temannya. Lindungi delapan belas penjaga sungai hitam dengan sempurna ketika banyak benang tersebar di beberapa kilometer. Dia tidak memiliki kepercayaan diri. Monark Peacock mengangguk dan berkata, semuanya, jangan panik. Setiap Godfins memiliki spesialisasi mereka sendiri. Jika Godfins ini bisa memasuki kehampaan yang dalam, cara ofensifnya mungkin lemah. Begitu dia selesai berbicara, tidak baik, ekspresi Holy Lady Strings berubah drastis. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang datang dari kehampaan yang dalam. Delapan belas penjaga sungai hitam mengendalikan formasi susunan dan menekan kekosongan. Akhirnya, mereka merasakan kekuatan yang menakutkan. Namun, sudah terlambat bagi mereka. Desir, desir, desir. Sinar cahaya tiba dari kehampaan yang dalam. Saat mereka muncul di dunia luar, mereka hanya beberapa meter jauhnya dari iblis kambing pengawal sungai hitam. Sinar cahaya langsung menerpanya. Mata iblis kambing itu melebar, tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dalam sekejap mata, anggota penjaga sungai hitam meledak. Serangan itu terjadi hampir seketika. Faktanya, Holy Lady Strings telah mencoba yang terbaik untuk melindungi penjaga sungai hitam. Setan kambing telah dibungkus dengan benang, dan telah melakukan yang terbaik untuk menahan serangan. Namun, Blood Blade pertama menembus benang Nine Life Cocon dan mengenai tubuh Black River Guard, menyebabkan dadanya runtuh. Blood Blade kedua memasuki tubuh Black River Guard sepenuhnya. Blood Blade ketiga menghancurkan tubuhnya, menabrak Life Casket, dan menghancurkan inti kehidupan. Life Casket sangat tangguh, dan berfungsi sebagai perlindungan bagi inti kehidupan. Namun, ketika Blood Blade menghantam permukaan Life Casket, kekuatan yang menakutkan ditransmisikan, menghancurkan semua yang ada di dalamnya. Begitu saja, iblis kambing penjaga sungai hitam mati. Ketika penjaga sungai hitam pertama terbunuh, sungai hitam sepanjang 400 km yang semula luas itu segera menjadi tenang. Rantai hitam yang telah menekan domain True Martial menghilang. Ledakan, King True Martial menempuh jarak 5 km dalam 1 detik. Jangkauan domain True Martialnya meluas hingga 5 km di sekelilingnya, langsung menyelimuti Monark Peacock yang telah mengepung lebih dari 5 km jauhnya. Raja Iblis Merak, King True Martial tersenyum saat dia menyerang ke depan, ingin terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Sial! Mata ungu Monark Peacock dipenuhi amarah saat dia melirik penjaga sungai hitam yang jauh. Blutblades menyerang 5 anggota Black River Guard yang ketakutan pada saat yang bersamaan. Tubuh mereka meledak ketika sungai hitam yang luas mulai menghilang. Blutblades terus mengejar anggota Black River Guard lainnya. 18 Penjaga Sungai Hitam selesai. Monark Peacock memahami hal ini. Dia menatap Raja Sejati Beladiri yang menyerang ke arahnya dan mencibir dengan dingin. Dia memegang tombaknya dan menyerang King True Martial. Ledakan, ledakan, ledakan. Monark Peacock dan King True Martial bentrok. Di sisi lain, ekspresi Holy Lady Strings suram. Patriark Poison Dragon menggelengkan kepalanya sedikit. 18 Penjaga Sungai Hitam sudah selesai. Itu adalah King Iskelem, kata Holy Lady Strings dengan dingin. Dia bisa menebak identitas si pembunuh ketika Blutblades muncul. Naga Racun Patriark mengerutkan kening. Raja Tenang Timur, Meng Chuan. Lagi. King Iskelem, Meng Chuan, telah terlalu sering menghalangi iblis dalam perang ini. Holy Lady Strings, selamatkan aku. Membantu. Selamatkan aku. Para anggota pengawal Sungai Hitam dipenuhi dengan keputus asaan. Mereka awalnya adalah Raja Iblis Cakrawala kelima yang memerintah tertinggi di wilayah tertentu. Di bawah perintah Tuan Kekaisaran, mereka dengan sukarela berubah menjadi penjaga Sungai Hitam. Mereka tidak memiliki harapan untuk menjadi orang bijak iblis. Setelah menjadi bagian dari pengawal Sungai Hitam, kekuatan mereka meningkat pesat. Di masa depan, status mereka di alam iblis juga akan meningkat pesat. Itu bukan pilihan yang buruk. Namun, meskipun mereka telah mencapai sesuatu dalam pertempuran pertama mereka, siapa yang mengira bahwa mereka akan segera menghadapi krisis hidup dan mati. Godfine yang menakutkan ini bersembunyi di kehampaan yang dalam, mencegah formasi arah Sungai Hitam memengaruhinya. 18 blood blood muncul di depan mereka, membuat mereka mustahil untuk menghindar. Setiap blood blood sangat kuat. Off, 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 off. Mengcuan menyaksikan blood bloodnya mengejar pengawal Sungai Hitam. Serangan dibagi menjadi dua gelombang. Pada gelombang pertama, dia membunuh satu penjaga Sungai Hitam. Ini sangat mengurangi kekuatan formasi Black River Array, membuatnya tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Godfines lagi. Di gelombang kedua, tiga blood blood menyerang Black River Guard lainnya dan mengejar mereka. Gerakan blood blood tidak dapat diprediksi dan menakutkan. Benang sembilan kepompong tidak bisa mencegat mereka bahkan dari jarak dekat. Pengawal Sungai Hitam meledak satu demi satu. Mereka ketakutan dan putus asa. Blood 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 terlalu cepat mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Semuanya, berkumpul ke arahku, kata Holy Lady Strings melalui transmisi suara. Banyak benang sembilan kehidupan kepompong berkumpul untuk melindungi lima penjaga Sungai Hitam yang paling dekat dengannya. Baik, pengawal Sungai Hitam yang tersisa berjuang untuk berkumpul. Swash! Blood blood datang dari kehampaan yang dalam dan muncul di dalam jangkauan pelindung benang Nine Life Cocon. Mereka menyerang lima penjaga Sungai Hitam di dalam penghalang pelindung. Of! 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 Adegan ini membuat Holy Lady Strings menggelengkan kepalanya sedikit. Chang Jue, aku hanya bisa menyelamatkanmu, kata Holy Lady Strings melalui transmisi suara. Sejumlah besar benang sembilan kehidupan kepompong melilit tubuh Raja Iblis Chang Jue, membentuk jubah. Jubah itu melindungi kepalanya, dan Demon Monarch Chang Jue segera terbang menuju Holy Lady Strings dengan kecepatan penuh. Ledakan lain terdengar, dan seekor sapi iblis pengawal Sungai Hitam terbunuh. Hanya ada satu yang tersisa dari Black River Guard Demon Monarch Chang Jue. Blood blade berputar saat mereka menyerangnya. Raja Iblis Chane Jue terlempar dari benturan, tapi jubah yang melindunginya sangat kuat. Jubah itu adalah manifestasi sempurna dari ranah teknik Holy Lady Strings. Delapan belas blood blade menyerang Chang Jue satu demi satu. Meskipun setiap blood blade sangat kuat, jubah itu bertahan dari semua serangan. Meng Chuan berjubah Cian Gelap akhirnya muncul. Meng Chuan memandang Raja Iblis Chang Jue yang dilindungi oleh benang sembilan kehidupan kepompong. Masih ada satu yang tersisa. Dia kemudian melihat Holy Lady Strings. Apakah kamu pikir kamu bisa melindunginya? Jangan pernah berpikir untuk melukainya. Holy Lady Strings terbang dengan kecepatan tinggi. Bersenandung. Gelombang astral tak terlihat menyapu, mempengaruhi jiwa esensi Raja Iblis Chang Jue. Dua, Raja Iblis Chang Jue terhuyung-huyung saat kesadarannya mulai kabur. Delapan belas penjaga sungai hitam terdiri dari Raja Iblis Cakrawala kelima biasa. Jiwa esensi mereka umumnya lemah. Raja Iblis Chang Jue hanya memiliki jiwa esensi tingkat keempat. Bahkan dengan live casket yang melindunginya, kesadarannya menjadi grogi di bawah astral wave. Sayang sekali bahwa jiwa esensi Anda terlalu lemah, kata Meng Chuan dengan dingin. Sebuah magic owl terbang keluar dan mengebor ke tubuh Demon Monarch Chang Jue. Tubuh Chang Jue bergetar sebelum dia terdiam. Semua anggota delapan belas penjaga sungai hitam tewas. Holy Lady Strings berhenti bergerak dan menatap Meng Chuan yang jauh. Meng Chuan meliriknya dan maju selangkah. Dia tiba di samping Raja Molten, Raja Seribu Kayu, dan para Godfine lainnya yang jaraknya puluhan kilometer. Delapan belas penjaga sungai hitam telah dimusnahkan. Ketika mereka bergabung, mereka menjadi satu. Karena ini, pertahanan jiwa esensi mereka akan sangat ditingkatkan. Patriark Poison Dragon muncul di samping Holy Lady Strings dan menggelengkan kepalanya. Jika hanya ada satu penjaga sungai hitam yang tersisa, bahkan jika itu adalah bentuk kehidupan khusus, jiwa esensi tingkat keempat tidak dapat menahan penusuk ajaib Raja Iskelem. Ini King Iskelem lagi. Holy Lady Strings melihat ke arah Godfines yang jauh. Dia merasa sangat marah karena dia gagal melindungi 18 Black River Guard. Yang paling penting, Raja Iskelem Meng Chuan bertanggung jawab atas pembunuhan itu lagi. Teman dadanya, pasir hisap Raja Iblis, dan banyak Raja Iblis lainnya telah mati di tangan Meng Chuan. Kamu tetap diam di samping dan melihat mereka mati. Holy Lady Strings memandang Patriark Poison Dragon. Patriark Poison Dragon terkekeh. Selain menonton, apa lagi yang bisa saya lakukan? Aku sama sekali tidak bisa menahan Blood Blade itu. Aku ingin menarik pengawal sungai hitam ke dalam gua surga kecil, tetapi pedang darah merobek kekosongan. Kekosongan itu begitu tidak stabil sehingga tidak ada cara bagi saya untuk menarik mereka masuk. Dengan kekuatan saya, saya hanya bisa melihat semuanya terjadi. Adapun kamu, Strings, bukankah kamu gagal menyelamatkan satupun setelah semua pekerjaan yang kamu lakukan? Mengingat tubuhnya yang abadi, Patriark Poison Dragon dengan tenang mengejek Holy Lady Strings. Kami sangat kehilangan kali ini, kata Holy Lady Strings dengan dingin. Meskipun kami membunuh dua regis Godfins, kami kehilangan 18 Black River Guard dan Demon Monarch Cold Moon. Kerugian kami bahkan lebih besar dalam pertempuran ini. Kami bertiga tidak akan bisa menang. Domain King True Martial sangat kuat. Mengcuan dapat muncul di mana saja sekarang. Serangannya juga sangat kuat, kata Patriark Poison Dragon. Ayo kembali dan lapor ke Imperial Lord. Biarkan mereka memutuskan apa yang akan terjadi selanjutnya. Patriark Poison Dragon melihat kekejauhan. Merak gila itu masih bertarung. Bang, dengan ledakan, seberkas cahaya terbang menuju Patriark Poison Dragon dan Holy Lady Strings. Merak, sapa Patriark Poison Dragon sambil tersenyum. Aku jelas menekannya, tapi aku tidak bisa mengalahkannya. Monarch Peacock sangat marah. Ayo kembali ke alam iblis. Dengan Monarch Peacock memimpin, Patriark Poison Dragon mengikuti. Holy Lady Strings tetap diam, tetapi dia juga terbang bersama mereka. Gadfins manusia menyaksikan dari jauh dan tidak menghentikan mereka untuk mundur. Ini adalah kemenangan besar untuk menghancurkan formasi susunan itu. Raja Molten menyaksikan iblis pergi dan berkata, iblis membuat 18 Raja Iblis Cakrawala kelima menjalani proses modifikasi kehidupan dan akhirnya mengatur formasi susunan ini. Mereka jelas tidak mengeluarkan biaya saat mengasuh mereka. Untungnya, King Iskelem mampu memecahkan formasi susunan ini. Sayang sekali Junior Broter Yun dan King Guais kehilangan nyawa mereka, kata Peng Mu lembut. Bagaimana mungkin tidak ada korban dalam perang? Kata Raja Molten. Selama kami menang, itu sepadan. Hah! Mengcuan melihat kekejauhan. Setelah mencapai alam gua surga, persepsinya tentang dunia sangat tajam. Pada saat itu, dia bisa dengan jelas merasakan bagian dari celah dunia dihancurkan di kejauhan. Ledakan, membran dunia sedang diserang. King True Martial melambaikan tangannya, dan sebuah gambar muncul di kehampaan salah satu dari area yang jauh. Monark Peacock, Holy Lady Strings, dan Patriark Poison Dragon menyerang membran dunia. Segera, mereka meledakan celah terbuka di celah dunia dan membran dunia alam iblis. Mereka bertiga terbang ke alam iblis. Segera, membran dunia dengan cepat pulih ke keadaan normalnya. Mereka telah kembali ke alam iblis, kata Raja Beladiri sejati dengan cemberut. Kita mungkin lebih unggul dalam pertempuran ini, tetapi iblis hanya mengirim barisan depan mereka. Setelah mengetahui kemampuan pertempuran kami, tiga Raja Iblis Kekaisaran pasti akan memikirkan cara untuk memelihara Raja Iblis Cakrawala kelima itu. Mereka juga akan memikirkan cara untuk berurusan dengan kita. Kami masih harus berhati-hati. Tujuan iblis bukanlah untuk mengalahkan kita, kata Raja Seribu Kayu dengan sungguh-sungguh. Tujuan mereka yang sebenarnya adalah mengirim kelompok besar Raja Iblis Cakrawala kelima ke dunia manusia. Begitu mereka memasuki dunia manusia, Raja Iblis Cakrawala kelima akan berpisah dan mengambil tindakan. Begitu mereka mengambil tindakan, mereka mungkin akan memusnahkan sebagian besar kota manusia kita, kata Raja Tenang Laut dengan anggukan. Semua orang yang hadir terdiam. Ini adalah kebenaran yang pahit. Saat ini, ada sangat sedikit Raja Iblis yang bersembunyi di dunia manusia yang telah mencapai Cakrawala kelima. Paling-paling, mereka semua adalah Raja Iblis Cakrawala kelima yang baru maju. Tak satu pun dari mereka berani menyerang kota yang dijaga oleh Regis Gadvins. Namun, jika sekelompok Raja Iblis Cakrawala kelima yang dirawat dengan berat yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun memasuki dunia manusia, mereka tidak akan takut pada Regis Gadvins. Mereka akan menyerang semua kota besar yang tidak dijaga oleh supremasi penciptaan. Regis Gadvins mungkin bisa melawan mereka satu lawan satu, tetapi tujuan Raja Iblis adalah untuk menghancurkan kota-kota. Sulit bagi Regis Gadvins manusia untuk menghentikan mereka. Menyebabkan kehancuran jauh lebih mudah daripada melindungi sesuatu. Serangan domain skala besar yang membentang lebih dari 50 km bisa langsung memusnahkan semua makhluk hidup di dalam suatu area. Akan mudah bagi Raja Iblis ini untuk membantai manusia yang tinggal di kota. Hanya satu operasi yang dilakukan oleh sejumlah besar Raja Iblis Cakrawala kelima akan mengakibatkan kehancuran lebih dari 90% kota manusia. Tidak peduli seberapa kuat Mengcuan, dia hanya satu orang. Dia hanya bisa menyelamatkan satu kota pada satu waktu. Itulah mengapa kita harus menghentikan mereka, kata Mengcuan. Kita harus melaporkan hasil pertempuran ini ke tiga sekte. Saudara muda Meng, kembalilah atas namaku, kata Raja Beladiri Sejati. Mengcuan mengangguk. Baik, Raja Sejati Beladiri harus tetap tinggal untuk menjaga keamanan kelompok ketika Iblis menyerang lagi. Mengcuan adalah satu-satunya Regis Gadvin di grup ini yang bisa menjamin keselamatannya sendiri saat bekerja sendirian. Raja Iskelem, aku akan kembali bersamamu, kata Raja North Klinse. Raja Iskelem, tolong sampaikan berita ini ke Pulau Dua Dunia atas nama saya juga, kata Raja Seribu Kayu. Mari kita bagikan rampasan perang dan biarkan Raja Iskelem membawanya kembali. Ledakan, Mengcuan menggunakan blood blade-nya untuk merobek lubang besar di celah dunia dan membran dunia manusia. Mengcuan terbang melalui lubang besar dan kembali ke Gunung Arcean. Dia pertama kali terbang menuju pavilion Gua Surga. Gunung Arcean masih damai. Mengcuan melihat sekeliling saat dia terbang. Meskipun pertempuran di celah dunia itu gila dan mengerikan, dunia manusia termasuk tiga sekte besar tetap relatif damai. Itu adalah periode perdamaian yang langka dalam 800 tahun terakhir. Seseorang harus tahu bahwa, dalam 800 tahun terakhir, bahkan pada tahap awal invasi, banyak pintu masuk dunia berukuran kecil dan menengah harus dijaga untuk memastikan keselamatan seluruh dunia manusia. Hanya sampai kemudian mereka tidak bisa lagi mempertahankan semua pintu masuk dunia. Kemanusiaan menyerah pada pintu masuk dunia berukuran kecil dan menengah, menyebabkan semakin banyak Raja Iblis memasuki dunia manusia. Ketika satu juta Raja Iblis muncul di dunia manusia untuk membuat kekacauan, benteng desa, kota prefektur, dan kota kabupaten ditinggalkan satu demi satu. Tak terhitung orang meninggal, hanya ketika Mengcuan menjadi terkenal, dia benar-benar menyelesaikan ancaman sejuta Raja Iblis. Mengcuan juga mengerti bahwa ini adalah kedamaian sementara. Swosh! Mengcuan mendarat di pavilion gua surga. Supremasi, guru. Mengcuan membungkuk dan menyapa tiga supremasi. Liguan, Kin Wu Ilusi, dan Luo Tang Ilusi berkumpul bersama, menunggu Mengcuan. Liguan minum teh sambil duduk di meja. Setelah menyesap teh, dia tersenyum. Duduk. Mengcuan duduk dan minum seteguk teh. Kamu kembali sendirian, tanya Luo Tang Ilusi dengan heran. Mereka tidak bisa pergi mau tak mau, kata Mengcuan. Juga, ada alasan mengapa aku kembali untuk melapor. Apa yang terjadi? Tanya Liguan. Mengcuan berkata, hari ini, iblis akhirnya mengirim tim ke celah dunia untuk berurusan dengan kita. Kakak senior Yun Jianhai dan Mata Raja Gu dari Pulau Dua Dunia telah tewas dalam pertempuran. Apa? Liguan, Kin Wu, dan Luo Tang terkejut. Ceritakan padaku apa yang terjadi secara rincin, kata Liguan segera. Mengcuan menganggup dan berkata, saya membawa surat dari Raja Seribu Kayu. Ini akan dikirim ke Two World Island. Surat itu menggambarkan pertempuran, supremasi, Anda dapat membaca surat ini juga. Raja Seribu Kayu menulis surat ini untuk mencegah Gunung Arcean kita mengarang cerita. Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan surat itu dan menyerahkannya kepada Liguan. Liguan menerima surat itu Kin Wu dan Luo Tang membacanya dari samping. Surat itu tidak panjang, tetapi poin-poin penting disebutkan. Tidak heran dia ingin mengirim surat ini. Liguan mengangguk King True Martial dan dia bekerja sama untuk membunuh Demon Monarch Cold Moon dan mendapatkan harta Tribulation. Omong-omong, pulau dua dunia tidak memiliki harta kesengsaraan, kan? Warisan Two World Island agak dangkal. Mereka belum melahirkan seorang Imperial Lord. Mereka mungkin tidak memiliki harta kesengsaraan, kata Kin Wu. Aku tidak pernah berharap mereka mendapatkan harta kesengsaraan di celah dunia. Ditulis di sini bahwa Raja Sejati Beladiri dan Raja Seribu Kayu berkontribusi paling besar terhadap kematian Raja Iblis Cold Moon. King True Martial memiliki 70% kredit, sedangkan King Tau San Wood mengambil 30% sisanya, kata Liguan. Kita akan membahas bagaimana kita harus membagi rampasan perang dengan pulau dua dunia. Dengan membalik tangannya, pedang pendek gelap muncul di tangan Meng Chuan. Harta kesengsaraan adalah pedang ini, kata Meng Chuan. Liguan menerimanya dan menyimpannya setelah pemeriksaan singkat. Kita akan membicarakan ini dengan Two World Island nanti. Menurut surat itu, 18 Raja Iblis membentuk formasi susunan besar-besaran yang membentang sepanjang 400 km. Tanya Liguan, masing-masing dari 18 Raja Iblis ini menjalani proses modifikasi kehidupan. Ya, Meng Chuan mengangguk. Formasi arai sangat kuat. Mata Raja Gu dan kakak senior Yun terutama mati karena formasi susunan ini. Kamu adalah orang yang menghancurkan formasi susunan ini. Kin Wu bertanya dengan rasa ingin tahu. Menurut surat itu, formasi susunan ini menekan domain Raja Sejati Beladiri dan benar-benar menjebak banyak dari kalian para Godfins. Kemudian, Anda memasuki kehampaan yang dalam dan membunuh 18 Raja Iblis satu per satu, sehingga menghancurkan formasi susunan. Meng Chuan mengangguk. Ya, formasi susunan yang kuat seperti itu pasti akan menekan kekosongan. Bagaimana Anda bisa dekat? Tanya Kin Wu. Sejujurnya, guru, saya akhirnya membuat terobosan setelah berkultivasi di celah dunia selama bertahun-tahun, kata Meng Chuan. Teknik gerakan ular naga awanku telah mencapai alam gua surga. Begitulah cara saya bisa memasuki lapisan kekosongan yang sangat dalam dan membunuh 18 Raja Iblis dengan blut blades saya. Kamu telah mencapai alam gua surga. Luo Tang sangat terkejut. Ya, kamu mencapai alam gua surga pada usia 75 tahun juga sesuai dengan harapan kami. Berapa banyak perwujudan yang Anda proyeksikan di dunia luar saat Anda memasuki kehampaan yang dalam? 81. 108. Meng Chuan menggelengkan kepalanya. Tidak ada perwujudan yang diproyeksikan di dunia luar. Tidak ada perwujudan. Li Guan, Kin Wu, dan Luo Tang tercengang. Kamu bisa menyusup ke kekosongan yang sangat dalam. Tanya Li Guan. Meng Chuan mengangguk. Ya, Kin Wu ilusi bertanya. Meng Chuan, dari Anda, saya mendengar bahwa teknik gerakan ular naga awan yang Anda buat adalah peningkatan pada pedang naga keliling dunia. Meskipun ini adalah versi yang ditingkatkan, bagaimana Anda bisa tidak menghasilkan perwujudan sama sekali. Bahkan naga keliling supremasi, senior Ye Hong yang telah mencapai perwujudan sempurna yang diproyeksikan alam gua surga di dunia luar ketika dia melakukan perjalanan kehampaan. Meskipun Meng Chuan telah meningkatkan teknik supremasi naga keliling lebih jauh, dia baru mencapai tahap awal alam gua surga. Meng Chuan menjelaskan, Tuan, teknik gerakan ular naga awan saya memang didasarkan pada pedang naga keliling dunia. Namun, saat saya berkultivasi, perbedaan antara kedua teknik menjadi lebih besar. Setelah menerobos ke alam gua surga, kedua teknik memiliki arah kultivasi yang sama sekali berbeda. Pedang naga keliling dunia senior Ye Hong lebih mementingkan variabilitas. Adapun teknik gerakan ular naga awan saya, itu lebih penting untuk menyusup ke dalam kekosongan. Teknik senior Ye Hong terutama mengikuti esensi bentuk naga keliling dari petir. Teknik Meng Chuan mengikuti sembilan bentuk surgawi dari esensi void. Inti kedua teknik itu berbeda satu sama lain. Karena ini, teknik gerakan ular naga awan Meng Chuan lebih baik dalam menyusup ke dalam kekosongan. Mereka mengikuti aspek yang berbeda. Qin Wu mengerti maksud Meng Chuan. Tunjukkan itu padaku. Baik, Meng Chuan menganggup dan menghilang. Qin Wu dan Luo Tang memandang Liguan. Ini karena tubuh asli Liguan bisa mendeteksi lokasi Meng Chuan. Menakjubkan. Liguan merasakan lokasi Meng Chuan dan mendesah takjub. Dalam hal penyembunyian kekosongan, dia telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Bahkan saya masih perlu menggunakan harta kesengsaraan untuk meledakkan lapisan kekosongan itu sepenuhnya. Oh, Qin Wu dan Luo Tang agak terkejut dengan kata-kata Liguan. Di dunia ini, supremasi penciptaan terkuat adalah Bai Yao Yue, Liguan, dan Qin Wu. Bai Yao Yue mahir dalam garis keturunan Gren Yin. Liguan mengolah tubuh ilahi Archean dan terampil dalam lima elemen. Kontrolnya atas kekosongan bahkan lebih indah daripada King True Martial. Formasi pedang pemisah langit Qin Wu terutama berfokus pada penyegelan kekosongan. Dengan demikian, dia memiliki pencapaian yang sangat mendalam dalam garis keturunan kosong. Qin Wu dan Liguan sama-sama ahli dalam garis keturunan kosong. Betul sekali. Qin Wu tersenyum sambil menatap Meng Chuan. Di antara semua supremasi penciptaan di dunia, hanya kakak senior Liguan dan aku yang bisa mengancamu. Jika Anda masuk lebih dalam ke dalam kehampaan, saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengancam Anda. Itu hanya bersembunyi untuk melindungi diriku sendiri, kata Meng Chuan sambil tersenyum. Saat membunuh musuh, seseorang harus menggunakan teknik ofensif. Ngomong-ngomong, ketika saya membunuh 18 Raja Iblis dalam formasi susunan, saya perhatikan bahwa kekuatan hidup inti mereka adalah peti mati hitam. Saya memperoleh 16 peti mati hitam saya gagal mendapatkan dua sisanya. Dengan mengatakan itu, Meng Chuan melambaikan tangannya, dan 16 life cascades menumpuk di tanah. Peti hidup, kata Liguan dengan heran. Bagian dalam peti mati ini sudah rusak, kata Meng Chuan. Ada banyak rune di life cascades. Saya tidak bisa memahami mereka. Tuan, bisakah Anda memberi tahu formasi susunan apa yang bisa dibentuk oleh 18 Raja Iblis? Saya bisa mengenali hal-hal ini sebagai life cascades. Di alam luar, sangat umum bagi makhluk hidup khusus untuk menggunakan life cascades sebagai tenaga inti mereka, kata Liguan dengan cemberut. Namun, saya tidak mengerti atau tahu formasi susunan apa yang dapat dibentuk oleh life cascades ini. Aku juga tidak bisa mengatakannya. Kin Wu menggelengkan kepalanya. Supremasi penciptaan berjalan terlalu lambat di Sungai Ruang Waktu. Area yang bisa mereka jelajahi terbatas. Imperial Lord dapat menjelajahi area yang jauh lebih luas di River of Spacetime. Semakin sulit bagi seorang tuan kekaisaran untuk dilahirkan di dunia asal kita. Karena ini, kami semakin jarang menjelajahi alam luar. Kami tahu lebih banyak tentang daerah sekitarnya di wilayah Sungai Ruang Waktu ini. Namun, informasi kami tentang daerah yang lebih jauh sudah ketinggalan zaman. Meng Chuan mengangguk sedikit. Kin Wu, Luo Tang, dan Li Guan bertukar pandang. Kin Wu berkata, Meng Chuan, ada sesuatu yang perlu aku ingatkan padamu. Tolong bicara, Guru. Meng Chuan mendengarkan dengan seksama. Kamu telah mencapai alam gua surga, dan memiliki jiwa esensi tingkat kelima. Berbicara secara logis, Anda dapat menjadi supremasi penciptaan kapan saja, kata Kin Wu. Namun, misi di celah dunia adalah masalah yang paling mendesak sekarang. Jika Anda menjadi supremasi penciptaan, Anda tidak akan bisa memasuki celah dunia. Karena itu, untuk perang ini, Anda tidak dapat menerobos untuk sementara waktu. Saya mengerti. Meng Chuan tersenyum. Regis Gad Vins biasa bertujuan untuk menerobos sebelum mereka berusia 150 tahun. Saya mengolah sistem kultivasi tubuh fisik, jadi vitalitas saya selalu pada puncaknya. Saya bisa menerobos kapanpun saya mau. Saya sedang tidak buru-buru. Kin Wu menambahkan, Meng Chuan, aku tahu kamu menciptakan teknik gerakan ular naga awan dan seni pedang tanpa batu. Ini adalah dua jalur yang terpisah. Namun, Anda harus memilih satu jalur jika ingin membuat gua surga. Ini juga jalan yang harus Anda ambil dan fokuskan di masa depan. Meng Chuan mendengarkan kebijaksanaan tuannya. Saat menerobos ke alam gua surga, Anda perlu mengontrol prosesnya dengan jiwa esensi Anda yang kuat. Dengan hukum alam gua surga dari satu teknik, Anda akan dapat membuat surga gua, kata Kin Wu. Gua surga yang kamu buat di ruang dan tianmu juga akan menjadi sumber kekuatan masa depanmu. Gua surga yang dibuat seperti pohon muda. Saat Anda berkultivasi, surga gua akan semakin dekat dengan kesempurnaan. Ini juga merupakan lambatnya pertumbuhan anakan. Setelah itu, gua surga akan berubah menjadi surga bumi. Itu juga saat pohon muda tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Kin Wu memandang Meng Chuan. Anda harus mengikuti satu jalan dan tidak pernah menyimpang darinya. Ketika Anda memutuskan identitas pohon muda Anda, Anda juga menentukan masa depan pohon yang mengjulang tinggi itu. Saya mengerti, jawab Meng Chuan. Dia juga mengerti ini. Sekarang setelah Anda mencapai ranah yang diperlukan, Anda dapat memilih jalan Anda kapan saja. Sebagai tuanmu, saya harus mengingatkan Anda bahwa saat ini Anda memiliki dua jalan untuk dipilih, kata Kin Wu dengan sungguh-sungguh. Jalan yang diikuti teknik gerakan ular naga awan Anda relatif mudah. Sekarang Anda berada di alam gua surga di usia yang begitu muda, Anda memiliki kesempatan untuk mencapai alam surga bumi di masa depan. Sejauh yang saya tahu, sabar tak terbatas Anda mengejar batas kecepatan. Setelah Anda dapat mematahkan penindasan hukum duniawi dengan kecepatan murni saja, itu akan menjadi teknik terpenting yang legendaris. Meng Chuan terdiam. Dia berada dalam dilema atas masalah ini. Teknik paramon sangat kuat, lanjut Kin Wu. Dengan hukum alam gua surga dari teknik terpenting, surga gua yang dibuat pasti akan seribu kali lebih unggul dari surga gua biasa. Gua surga akan berubah menjadi surga dan bumi. Setelah terbentuk, surga dan bumi dalam tubuh seseorang pasti akan seribu kali lebih besar dari rata-rata. Fondasi seseorang akan sangat kuat, tetapi kesulitan kultivasinya jauh lebih tinggi. Paling tidak, di dunia asal kita, tidak ada teknik terpenting yang diciptakan hingga saat ini. Bahkan jika Anda dapat membuat teknik terpenting tingkat penciptaan, akan sangat sulit untuk membuat teknik terpenting tingkat Tuan Kerajaan. Kamu harus mempertimbangkan mana dari dua jalan yang akan kamu ikuti dengan hati-hati. Setelah Anda membuat pilihan, tidak ada cara untuk membalikkannya, kata Kin Wu. Saya harus mengingatkan Anda bahwa tidak ada orang yang mengikuti sistem budidaya Gatvin yang pernah menciptakan surga gua dengan teknik terpenting. Jantung mengcuan berdetak kencang. Kalimat terakhir tuannya telah membuatnya terbangun. Hingga saat ini, generasi pendahulu manusia telah menyempurnakan dan menyempurnakan sistem kultivasi Gatvin. Namun, tidak ada yang berhasil membuat gua surga dengan hukum teknik terpenting. Meskipun semua orang percaya bahwa gua surga yang dihasilkan akan seribu kali lebih besar dari gua surga biasa, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kecelakaan bisa saja terjadi. Iya, kamu punya cukup waktu untuk memikirkannya perlahan, kata Liguan sambil tersenyum. Setelah mengetahui bahwa kamu telah mencoba untuk membuat teknik terpenting, Tuanmu telah membaca banyak manual dan buku dari Gunung Arcean dan Sekte Laut Eon selama beberapa tahun terakhir. Dia telah membantumu mengumpulkan banyak informasi mengenai teknik terpenting. Dengan mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan setumpuk buku muncul di sampingnya. Ada ratusan dari mereka. Mengcuan menatap tuannya dengan penuh rasa terima kasih. Gunung Arcean dan Sekte Laut Eon memiliki banyak sekali buku. Tidak ada yang pernah menciptakan teknik terpenting, jadi siapa yang akan peduli dengan catatan yang tersebar seperti itu. Kinwu telah melakukan penelitian ini untuk muridnya. Dia ingin membuat jalur kultifasi Mengcuan di masa depan sangat mulus. Karena itu, dia melakukan yang terbaik untuk membaca buku-buku ini dengan cermat. Perwujudan saya biasanya tidak ada hubungannya, kata Kinwu sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan, kata Mengcuan penuh terima kasih. Sementara itu, di alam iblis, formasi arai sungai hitam dihancurkan. Imperial Lord Starkix, Lady Black Moon, dan Emperor Rock duduk tinggi di aula. Mereka melihat ke bawah pada tiga raja iblis yang telah kembali dengan tidak percaya. Untuk membuat formasi arai sungai hitam, Kaisar Rock telah mengeluarkan banyak usaha. Tiga tuan kekaisaran memiliki harapan besar untuk formasi arai sungai hitam. Siapa yang mengira itu akan gagal pada percobaan pertama mereka? Beri aku detailnya, perintah Imperial Lord Starkix. Inilah yang terjadi, lapor Patriark Poison Dragon segera. Setelah mendengar penjelasan dari Patriark Poison Dragon, ketiga Imperial Lord saling bertukar pandang. Itu Mengcuan lagi, kata Black Moon dingin. Tingkat ancamannya meningkat. Untuk mencapai tingkat seperti itu setelah hanya beberapa dekade berkultivasi, itu berarti dia bisa menjadi supremasi penciptaan kapan saja. Supremasi penciptaan kesepuluh dari umat manusia, kata Imperial Lord Starkix. King True Martial, King Molten, dan yang lainnya mengandalkan akumulasi tahun mereka untuk memiliki kekuatan mereka saat ini. Mereka terlalu tua, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan terobosan. Namun, Mengcuan masih sangat muda. Dia sengaja menahan terobosannya karena dia ingin bertarung di celah dunia. Dalam praktiknya, dia adalah supremasi penciptaan kesepuluh dari umat manusia. Kaisar Rock melihat ke bawah dan berkata, bisakah Anda merasakan Mengcuan setelah dia memasuki kehampaan yang dalam? Hanya aku yang bisa merasakannya, kata Holy Lady Strings dengan hormat. Aku samar-samar bisa merasakan lokasinya. Untuk memiliki pencapaian seperti itu di usia yang begitu muda, Kaisar Rock menganggup dan berkata, mengingat usianya, dia pasti akan menjadi ahli ranah penciptaan yang tak terkalahkan di masa depan. Dia bahkan mungkin menjadi tuan kekaisaran. Tidak mudah untuk menjadi tuan kekaisaran. Imperial Lord Starkix menggelengkan kepalanya dan berkata, supremasi penciptaan manusia terperangkap di dunia asal mereka. Mereka tidak berani memasuki dunia luar. Mereka takut dikejar oleh kita. Tanpa berbagai peluang alam luar, terlalu sulit untuk menjadi tuan kekaisaran. Namun, Lady Black Moon dengan dingin berkata, tidak perlu terlalu banyak berpikir. Masalah mendesak sekarang adalah bagaimana kita akan memetakan titik koneksi celah dunia. Kami membutuhkan peta titik koneksi itu jika kami ingin mengirim Raja Iblis Cakrawala kelima ke dunia manusia. Ketakutan terbesarku adalah regis Godfin ini akan menghalangi saat kita mencoba memetakan titik koneksi celah dunia, kata Imperial Lord Starkix. Bagaimana kita menghentikan mengcuan jika dia bisa memasuki kehampaan yang dalam. Banyak susunan pertahanan dapat mencegahnya memasuki kekosongan, kata Black Moon. Beberapa susunan pertahanan yang kuat dapat sangat mengurangi kekuatan serangan karma, apalagi menekan kekosongan. Namun, ini adalah susunan pertahanan yang tidak bergerak. Untuk memetakan titik koneksi celah dunia, seseorang harus melakukan perjalanan melalui seluruh celah dunia. Mereka tidak bisa bersembunyi di tempat yang tetap. Imperial Lord Starkix merenung dan berkata, satu-satunya cara adalah membuat Raja Iblis membentuk formasi susunan dan menyegel kekosongan. Kami para Iblis memiliki arai penyegel alam sembilan naga yang sangat cocok. Biasanya, sembilan orang bijak Iblis diperlukan untuk mengaturnya. Namun, saya dapat memodifikasinya sedikit dan meminta 99 Raja Iblis Cakrawala kelima yang mengatur susunannya. Ayo lakukan itu. Kaisar Rock mengangguk. Aku akan menyerahkannya padamu. Dalam hal kekuatan, Kaisar Rock adalah yang terkuat dari tiga Raja Kekaisaran. Ketika datang ke formasi susunan dan kutukan, Imperial Lord Starkix paling mahir. Selama kita menekan kekosongan, tingkat ancaman mengcuan akan sangat berkurang, kata Imperial Lord Starkix. Saat kita mencoba memetakan titik koneksi celah dunia, Raja Seribu Kayu akan menjadi ancaman terbesar saat kedua belah pihak memasuki pertempuran. Selama dia berada dalam jarak 25 km dari Raja Iblis, dia bebas menyerang dengan Magic Owl miliknya. Ada terlalu sedikit Raja Iblis yang bisa menahan Magic Owlnya. Imperial Lord, jiwa esensiku pernah ditusuk oleh Magic Owl sekali, kata Holy Lady Strings dengan hormat. Saat itu, saya sangat kesakitan. Saya hanya bisa menggunakan sembilan kepompong untuk melindungi tubuh saya sepenuhnya. Saya tidak punya cara untuk menolaknya. Saya pikir jika saya diserang oleh Magic Owl beberapa kali lagi, jiwa esensi saya akan runtuh. Pertahanan jiwa inti sembilan kehidupan kepompong gagal. Imperial Lord Starkix, Emperor Rock, dan Lady Black Moon merasakan tekanan. Mantra terlarang penusuk ajaib adalah gerakan khas dunia manusia alam Eon Archean. Di River of Spacetime, para ahli alien takut pada ahli Archean Eon Rilem. Itu sebagian karena ketenaran leluhur Master Archean Eon dan gerakan khasnya, mantra terlarang penusuk sihir. Kalian bertiga bisa pergi dulu. Imperial Lord Starkix melambaikan tangannya, dan trio Raja Iblis mundur. Kita harus berhati-hati saat berhadapan dengan King Tau Sunwood. Tidak perlu menjauhkannya 25 km dari pasukan kita, kata Kaisar Rock. Kita masih perlu mempersiapkan operasi terakhir dengan hati-hati. Kata Imperial Lord Starkix. Kita tidak bisa gagal dalam misi ini. Ya, Lady Black Moon dan Kaisar Rock mengangguk. Mereka bertiga telah menjadi Imperial Lord selama bertahun-tahun. Kekuatan dan ketenaran Kaisar Rock menyebar jauh dan luas di wilayah sungai ruang waktu ini, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mencapai alam kesengsaraan. Mereka secara alami ingin menangkap kesempatan untuk mendapatkan harta karun Ancestral Master Archean Eon. Ini juga merupakan kesempatan terbesar dalam hidup mereka. Alam Eon Arkan. Mengcuan meninggalkan Gunung Archean dan tiba di salah satu dari sembilan kota melewati dinasti Zou Besar Snow Wind Pass. Liu Kiyue menjaga jalur angin salju. Saat itu malam, dan salju melayang di luar jendela. Pasangan itu duduk di tempat tidur dan mengobrol. Ah Cuan, apakah kamu tahu bahwa dinasti Zou Besar sudah memiliki sembilan tiket kota besar? Kata Liu Kiyue sambil bersandar pada Mengcuan. Sembilan tiket kota besar, Mengcuan tercengang. Pintu masuk dunia berukuran sedang di Laut Timur telah menjadi pintu masuk dunia yang besar, kata Liu Kiyue. Singkatnya, meskipun dunia telah damai selama dekade terakhir, pintu masuk dunia telah berkembang perlahan dan meningkat jumlahnya. Awalnya, pintu masuk dunia sebagian besar terbentuk di darat. Namun, sekarang semakin banyak di lautan. Mengcuan mengangguk. Tanah adalah inti dari dunia manusia. Empat lautan adalah pinggiran dunia. Karena pintu masuk dunia besar secara bertahap muncul di lautan, itu jelas berarti bahwa kedua dunia semakin dekat dan dekat. Liu Kiyue sedikit mengangguk. Tapi jangan khawatir. Mengcuan tersenyum dan berkata, kami tidak mengatur Godfins untuk menjaga pintu masuk dunia kecil dan menengah saat ini. Kita bisa mengatur agar para pelayan iblis mengawasi mereka secara diam-diam. Hanya sitipas yang berskala besar dan sitipas yang super besar saja yang perlu dijaga. Selama ada cukup tenaga kerja, dunia manusia akan tetap damai. Dunia manusia dan alam iblis akan semakin dekat. Setelah titik tertentu, mereka secara bertahap akan terpisah satu sama lain. Setelah itu terjadi, tekanan pada kami akan berkurang. Aku ingin tahu kapan kedua dunia akan mulai terpisah, kata Liu Kiyue. Kita pasti akan melihatnya terjadi saat kita masih hidup, kata Mengcuan sambil tersenyum. Menurut catatan, dua dunia biasanya akan terpisah setelah beberapa abad. Regis Godfins memiliki rentang hidup yang panjang. Selanjutnya, mereka bisa tidur selama seribu tahun. Mereka masih bisa menyaksikan hari kemenangan. Ngomong-ngomong, ah Cuan, berapa lama kamu tinggal kali ini? Tanya Liu Kiyue. Tiga hari, kata Mengcuan. Dalam tiga hari, Raja North Klinse akan menemuiku di Gunung Arcean. Kami kemudian akan menuju ke celah dunia bersama-sama. Sudah sulit bagi Anda, kata Liu Kiyue lembut. Selama kita memperoleh kemenangan dan sepenuhnya mengatasi ancaman celah dunia, kata Mengcuan sambil tersenyum, kita akan damai. Kita hanya perlu menjaga pintu masuk dunia di masa depan setelah ancaman celah dunia teratasi. Liu Kiyue mengangguk. Tidur lebih awal, kata Mengcuan sambil berbaring. Oke, Liu Kiyue mengangguk. Pasangan itu akhirnya bersatu kembali setelah bertahun-tahun, jadi mereka secara alami memiliki banyak hal yang ingin mereka katakan. Mereka hanya beristirahat di paruh kedua malam. Keesokan harinya, salju berhenti. Sinar matahari menyinari salju cahaya yang dipantulkan agak menyilaukan. Mengcuan sudah berada di ruang kerja. Dia mencampur cet dan bersiap untuk melukis. Liu Kiyue duduk bersila di pavilion di luar jendela. Gelombang panas tak terlihat menyebar ke segala arah, mencairkan sejumlah besar salju. Di depannya, gumpalan api berubah menjadi burung phoenix kecil. Setelah terbentuk, itu terbang di sekelilingnya. Saya berjanji untuk melukis lukisan untuk Kiyue setiap tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah melukis di celah dunia. Saya akan menggunakan Kiyue sebagai model saya tahun ini. Mengcuan tersenyum. Dia menatap Liu Kiyue yang berkultivasi di luar dan menundukkan kepalanya untuk melukis. Melukis itu santai baginya. Baginya, hiburan ini adalah bentuk kesenangan dan cara untuk mengendurkan kondisi mentalnya. Setiap sapuan kuas Mengcuan seperti naga. Inti dari teknik gerakan ular naga awannya secara alami dimasukkan ke dalam kuas. Ini menyebabkan jiwa esensi Mengcuan bergerak saat jiwa esensinya perlahan bersinar. Semakin tinggi ranah teknik seseorang, semakin besar pengaruhnya pada jiwa esensi mereka saat berkultivasi. Setelah mencapai alam gua surga, jiwa esensi seseorang secara alami akan berubah setiap kali mereka berkultivasi secara normal. Kebanyakan ahli yang mencapai alam gua surga secara alami akan mencapai jiwa esensi tingkat kelima. King True Martial, Peng Mu, dan teman-temannya adalah sama. Raja Tenang Laut belum lama berkultivasi, jadi dia belum mendapatkan jiwa esensi tingkat kelima. Diberi lebih banyak waktu, jiwa esensinya secara alami akan mencapai tingkat kelima. Begitu Mengcuan mencapai alam gua surga, dia bisa menggabungkan esensi tekniknya ke dalam teknik kuasnya. Teknik kuas berisi kedalaman hukum tekniknya. Dia secara alami merasa lebih mudah untuk membangkitkan perasaannya, yang memengaruhi jiwa esensinya. Dari saat rana artistiknya melangkah ke dao, jiwa esensinya berangsur-angsur berubah setiap kali dia melukis. Setelah mencapai alam gua surga, seseorang hanya membutuhkan waktu yang cukup untuk jiwa esensi mereka untuk menjadi jiwa esensi tingkat kelima. Setelah menjadi jiwa esensi tingkat kelima, manfaat dari pertumbuhan pasif akan jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Setelah mencapai alam surga bumi, jiwa esensi seorang kultifator pasti akan menjadi jiwa esensi tingkat ke enam yang diberikan cukup waktu. Adapun untuk mendapatkan jiwa esensi tingkat ke tujuh, seseorang perlu menjalani pergolakan emosional. Mereka perlu membuat teknik kultifasi mereka sendiri untuk memicu transformasi jiwa esensi. Entah itu atau mereka bisa mendapatkan peluang khusus seperti teknik budidaya esensi sol. Singkatnya, untuk makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di sungai ruang waktu, memperoleh jiwa esensi tingkat ke tujuh adalah batas mereka. Bahkan jiwa esensi leluhur Master Arcan Eon tetap berada di tingkat ke tujuh sepanjang hidupnya. Mendapatkan jiwa esensi tingkat delapan. Ini berarti seseorang adalah eminens kesengsaraan jiwa esensi. Seseorang membutuhkan bakat dan peluang untuk mencapai langkah ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Kuas mengcuan bergerak seperti naga. Dia melukis sesuka hatinya. Tidak setiap teknik dapat digabungkan dengan sapuan kuas. Jika itu adalah teknik pamungkas yang memiliki aura buruk yang kuat. Bagaimana jika itu adalah teknik terpenting? Jika tekniknya tidak sesuai dengan mood, maka tidak akan cocok untuk digunakan saat melukis wanita cantik. Teknik gerakan ular naga awan seperti kuas yang menggunakan dunia sebagai kanvas. Jadi, sangat cocok untuk melukis. Mengcuan menemukan sapuan kuasnya sangat indah saat dia melukis. Setiap pukulan menggerakkan kedalaman hukum alam dan kekuatan langit dan bumi. Pada saat yang sama, sapuan kuas menyentuh hatinya. Lukisan itu tampaknya berubah menjadi surga gua secara bertahap. Biasanya, surga gua tidak dapat digambarkan dalam lukisan biasa. Namun, lukisan ini secara bertahap membentuk surga gua ilusi. Orang tua tidak berbohong. Sebuah gambar benar-benar dapat berbicara seribu kata. Lukisan ini adalah dunianya sendiri. Mengcuan menghela nafas dalam hati. Ketika seseorang mencapai alam gua surga, lukisan mereka dapat membentuk surga gua ilusi jika teknik melukis mereka cukup brilian. Di tengah lukisannya, mengcuan merasakan perubahan dalam jiwa esensinya. Jiwa esensi saya telah menembus. Mengcuan sangat gembira. Di lautan kesadarannya, bintang jiwa esensi yang berputar perlahan dan penusuk sihir hitam yang berputar awalnya memancarkan cahaya spiritual. Namun, mereka sekarang mulai berubah. Adalah. Ini adalah transformasi asal-usul jiwa esensi perubahan kualitatif. Jiwa esensi tingkat kelimanya telah menembus penghalang dan menjadi jiwa esensi tingkat ke enam. Domain persepsi jiwa esensinya sekarang memiliki jangkauan 25 km. Sudah 17 tahun sejak saya mencapai jiwa esensi tingkat kelima mengcuan diam-diam senang dengan transformasi jiwa esensinya. Saya akhirnya mencapai jiwa esensi tingkat ke enam. Mengcuan dengan cepat menjadi tenang sebelum memerintahkan jiwa esensinya dengan sebuah pikiran. Sekering. Black Magic Owl menyatu dengan esens soul star-nya sepenuhnya. Pisahkan, perintah mengcuan dengan pikiran lain. Bintang jiwa esensi yang berputar terbelah menjadi dua bintang jiwa esens binar perlahan-lahan berputar di sekitar barisenter. Swosh. Salah satu bintang jiwa esensi terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi mengcuan yang sedikit lebih gelap. Itu adalah avatar esens soul miliknya. Saya bisa membentuk avatar esens soul. Kedua mengcuan saling bertukar pandang. Dia menemukan avatar esens soul agak menarik. Pada akhirnya, avatar esens soul hanya memiliki sebagian dari esens soul-nya. Itu bukan bentuk kehidupan yang lengkap. Meskipun bisa bertindak secara mandiri, itu masih mengandalkan tubuh aslinya. Setelah dihancurkan, jiwa esensi yang hilang akan segera kembali ke tubuh aslinya. Begitu tubuh aslinya mati, avatar esens soul-nya juga akan mati. Avatar esens soul hanya bisa tinggal di dunia yang sama dengan tubuh aslinya. Itu tidak bisa pergi ke dunia lain jika tubuh asli mengcuan tidak ada di sana. Avatar korporeal adalah satu-satunya pengecualian untuk aturan ini. Seorang raja kekaisaran dapat membuat avatar korporeal. Setelah avatar jiwa esensi bergabung dengan avatar korporeal, itu akan menjadi bentuk kehidupan yang lengkap. Ketika itu terjadi, avatarnya tidak berbeda dengan tubuh aslinya. Jika tubuh asli mati, avatar masih bisa hidup. Selanjutnya, avatar dapat mereformasi tubuh yang sebenarnya melalui kultivasi. Ketika avatar mati, tubuh aslinya tidak akan terpengaruh. Avatar korporeal juga bisa dikultivasi ulang. Karena hubungan yang aneh ini, keduanya sama pentingnya satu sama lain. Meskipun Kaisar Rock, Lady Black Moon, dan Imperial Lord Starkix tampaknya berada di alam iblis, mereka sebenarnya memiliki avatar yang berkeliaran di alam luar. Sayangnya, sistem kultivasi tubuh ini terbatas pada ranah tetesan darah di dunia manusia. Saya tidak bisa mencapai ranah sage menjadi di sini. Menurut deskripsi warisan, selama saya mencapai alam sage menjadi, saya dapat membentuk avatar korporeal. Sistem kultivasi tubuh fisik ini memberi seseorang tubuh fisik yang sangat kuat. Tubuh ahli alam sage menjadi sama sekali tidak kalah dengan tubuh Tuan Kekaisaran. Dengan pikiran, avatar jiwa esensi dengan cepat kembali ke lautan kesadarannya. Meng Chuan melanjutkan melukis. Dia belum selesai melukis. Liu Kiyue datang ke ruang kerja pada siang hari dan menyadari bahwa suaminya masih serius melukis. Dia berdiri di sampingnya dan memperhatikan. Dalam lukisan itu, Liu Kiyue duduk bersila saat seekor burung phoenix menyala mengitarinya, mencairkan salju di sekitarnya. Sungguh cantik. Ketika Liu Kiyue melihat lukisan itu, kesadarannya ditarik ke dalam gua surga ilusi. Gua surga ilusi itu kabur dan tidak jelas. Di dalam gua surga ilusi, dia bisa melihat seorang wanita duduk bersila ketika seekor burung phoenix terbang di sekelilingnya. Salju yang mencair menetes ke tanah. Dengan hanya berpikir, kesadaran Liu Kiyue meninggalkan ilusi. Bagaimanapun, Liu Kiyue adalah God Fin Regis. Hal seperti itu tidak bisa menjebaknya kecuali dia menginginkannya. Ada dunia di dalam lukisan itu. Liu Kiyue tercengang. Ini masih lukisan yang belum sempurna. Jika selesai, lukisan ini akan memiliki pengaruh yang kuat pada kesadaran seseorang. Lukisan-lukisan Ahchuan sebelumnya tidak pernah memiliki efek yang begitu kuat pada kesadaran seseorang. Apakah keterampilan melukisnya meningkat? Dia tidak berani mengganggunya dan membiarkannya melukis dengan hati-hati. Lukisan ini membawanya dari pagi hingga malam untuk diselesaikan. Pada malam hari, Mengchuan akhirnya berhenti melukis setelah lilin meleleh di tengah jalan. Sebuah halaman digambarkan dalam lukisan itu. Di halaman, seorang wanita duduk bersilah. Dia dikelilingi oleh finiks terbang, salju tebal, dan bagian dari sebuah bangunan. Warnanya cerah, dan semuanya tampak nyata. Ahchuan! Liu Kiyue menatap lukisan itu dengan takjub. Mengapa lukisanmu seperti sutra logam hitam? Itu bisa menarik kesadaran seseorang ke dalamnya. Setiap sapuan kuas berisi kedalaman alam gua surga. Karena ini, lukisan ini secara alami membentuk surga gua ilusi, kata Mengchuan sambil tersenyum. Saya tidak menyangka hal seperti itu terjadi sebelum melukis. Dari kelihatannya, jika sapuan kuasku mengandung kedalaman alam surga bumi, lukisanku akan menjadi lebih ajaib. Jika dia mencapai alam surga bumi di masa depan, lukisan Mengchuan akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Ketika sapuan kuasnya berisi kedalaman alam surga bumi, seberapa ajaib lukisannya. Kiyue, simpan dengan baik, kata Mengchuan sambil tersenyum. Ini adalah milikku. Liu Kiyue menatap lukisan itu dengan gembira. Lukisan yang dilukis Mengchuan untuknya setiap tahun adalah harta baginya. Aku akan mengasingkan diri malam ini. Kamu harus istirahat lebih awal, kata Mengchuan. Pengasingan, Liu Kiyue bingung. Ahchuan, kamu baru kembali selama tiga hari. Namun kamu masih mengasingkan diri. Apakah waktu kultivasi Anda sangat berharga? Mengchuan tersenyum. Jiwa esensi saya menjadi jiwa esensi tingkat ke-6 hari ini. Oleh karena itu, saya perlu memasuki pengasingan untuk mengembangkan teknik mistik jiwa esensi saya. Menjadi jiwa esensi tingkat ke-6. Liu Kiyue terkejut. Dia tahu bahwa hanya segelintir Godfins di dunia manusia yang bisa mencapai jiwa esensi tingkat ke-6. Meskipun dia tahu bahwa suaminya sudah menjadi seorang bijak artistik ketika dia masih muda, dia masih agak terkejut bahwa dia telah mencapai jiwa esensi tingkat ke-6 begitu cepat. Aku juga tidak mengharapkannya, kata Mengchuan sambil tersenyum. Ini adalah kesempatan yang mengembirakan bagi jiwa esensiku untuk menerobos sebelum pertempuran terakhir di celah dunia. Ketika saatnya tiba, saya bisa memberi kejutan pada iblis. Ah Chuan, cepat pergi ke pengasingan. Kultivasi Anda lebih penting, kata Liu Kiyue segera. Mengchuan menganggup dan meninggalkan ruang kerja. Dia berjalan ke sebuah ruangan di sampingnya dan merenungkan langkah selanjutnya saat dia berjalan. Berapa banyak esensi sol origen saya yang harus saya gunakan untuk mengolah magic owl saya kali ini. Pertempuran terakhir di celah dunia memiliki implikasi luas pada perang. Kemanusiaan harus memenangkan pertempuran. Oleh karena itu, saya akan menggunakan 30% dari esensi sol origen saya. Dia tidak berani menggunakan lebih banyak. Jika dia menggunakan lebih dari 30% dari esensi sol origennya, dia akan mulai kehilangan ingatan. Persepsinya juga akan menurun. Dia bahkan mungkin menjadi gila. Di dalam ruangan, Mengchuan duduk bersila dan mulai mengolah mantra terlarang penusuk ajaib. Suara mendesing. Miliaran pikiran esensi sol berkumpul di hatinya. Meskipun memisahkan avatar esensi sol adalah masalah sepele baginya, dia sedang menyempurnakan senjata esensi sol magic owl. Dengan 30% dari esensi sol origennya, yang memiliki dampak jangka panjang pada esensi solnya. Dalam keadaan normal, orang hanya menggunakan 30% dari asal jiwa esensi mereka untuk mengolah penusuk ajaib jika mereka tidak melihat harapan untuk terobosan di masa depan. Orang yang berbakat seperti Mengchuan tidak akan melakukan hal seperti itu. Ketika misi saya dicelah dunia berakhir, saya akan menghancurkan magic owl saya dan menggabungkannya dengan esensi sol saya. Meskipun itu akan menunda kultivasinya untuk jangka waktu tertentu, ada pro dan kontra. Lagi pula, sudah terlambat baginya untuk mengolah magic owl ketika iblis benar-benar beraksi. Ledakan, bintang jiwa esensi yang berputar perlahan mengirimkan sejumlah besar pemikiran jiwa esensi. Mereka berkumpul dalam bentuk black magic owl. Pola rahasia terukir pada magic owl, menyebabkannya terbentuk secara bertahap. Saat menyempurnakan magic owl, seseorang harus memperbaiki rune di atasnya lapis demi lapis. Rune ini terutama berisi kedalaman garis keturunan yang kosong. Saat mengcuan menyempurnakan lebih banyak rune, aura dark magic owl menjadi lebih menakutkan. Dengan peningkatan ranah teknik saya, saya dapat memperbaiki total 12 lapisan rahasia untuk penusuk ajaib. Mungkin akan memakan waktu setengah bulan untuk menyelesaikan pemurniannya. Saya harap tidak ada pertempuran di celah dunia yang terjadi selama setengah bulan itu. Dengan jiwa esensinya yang meningkat, kekuatannya telah melampaui apa yang dia miliki sebelumnya. Gelombang astral mengcuan sekarang bisa menjadi ancaman besar bagi mereka yang memiliki jiwa esensi tingkat kelima. Magic owl milik mengcuan yang saat ini hanya memiliki beberapa lapis rune bisa melepaskan sebagian dari kekuatan penuhnya. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata, mengcuan mengucapkan selamat tinggal pada istrinya dan tiba di gunung Arcean. Apa, Anda telah mencapai jiwa esensi tingkat ke-6? Liguan, Kinwu ilusi, dan ilusi luotang menatap mengcuan dengan kaget. Sungguh monster, trio supremasi adalah ahli gunung Arcean terkuat di era ini. Namun, setelah melihat monster bangkit, mereka merasakan emosi yang campur aduk. Tetapi ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, pencapaian mengcuan masuk akal. Mengcuan menduduki peringkat nomor satu dalam hal bakat jiwa esensi di istana Laut Hati. Dia memiliki bakat jiwa esensi terbesar dalam sejarah umat manusia. Tidak peduli seberapa mengerikan dan keterlaluan pencapaiannya, itu normal dan diharapkan untuk mengcuan. Luotang dan saya telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi kami masih terjebak dengan jiwa esensi tingkat ke-5. Kinwu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pang, kamu sudah memiliki jiwa esensi tingkat ke-6. Peringkat pertama di antara manusia di istana Laut Hati. Evaluasi Heart Sea Palace tentang bakat budidaya esensi sol mengcuan benar-benar akurat, seru Luotang. Liguan tersenyum puas pada mengcuan dan berkata, saya semakin yakin bahwa kita akan memenangkan perang ini. Selama kita mengulur waktu satu atau dua abad mengcuan pasti akan menjadi ahli ranah penciptaan yang tak terkalahkan. Supremasi, saya sama sekali tidak yakin tentang peluang saya untuk menjadi ahli ranah penciptaan yang tak terkalahkan, kata Mengcuan segera. Jika dia tidak bisa membuat teknik terpenting alam gua surga, dia hanya bisa menempuh jalur teknik gerakan ular naga awannya. Jalan ini tidak akan memberikan kekuatan tempur gila Mengcuan. Karena ini, tidak mungkin baginya untuk menjadi supremasi penciptaan yang tak terkalahkan hanya dengan teknik gerakan ular naga awan. Lebih pragmatis untuk menjadi tuan kekaisaran. Kin Wu tersenyum pada muridnya. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Bakat jiwa esensi Anda sangat tinggi. Itu bahkan lebih tinggi dari bakatmu dalam mengolah teknik pedang, kata Liguan. Selama Anda mencapai jiwa esensi tingkat ke-7, penusuk ajaib Anda akan menjadi kartu truf. Selama Anda berada dalam jarak 50 km dari siapapun, penusuk ajaib Anda dapat menyerang mereka. Berapa banyak orang bijak iblis yang bisa menahan penusuk ajaib Anda? Jika Anda mencapai jiwa esensi tingkat 8, Anda akan menjadi eminens kesengsaraan jiwa esensi. Anda akan dapat menekan 3 Demon Imperial Lord. Saya percaya bahwa saya akan melihat kita memenangkan perang ini sebelum saya menutup mata untuk selamanya. Tiga Supremasi Gunung Arcean sangat senang bahwa Mengcuan telah mencapai jiwa esensi tingkat ke-6. Mempertimbangkan kecepatan terobosan Mengcuan, dia akan dapat mencapai jiwa esensi tingkat ke-7 dalam waktu sekitar 50 tahun. Itu tidak akan memakan waktu lebih dari 50 tahun karena itu tidak akan menandingi kecepatan peningkatan Mengcuan. Mencapai jiwa esensi tingkat 8 bergantung pada keberuntungan. Dalam sejarah manusia, orang bijak kaligrafi dan lukisan yang bisa mencari jawaban dari dalam diri mereka biasanya mencapai alam jiwa esensi tingkat ke-7 dengan relatif mudah. Ada pun mencapai jiwa esensi tingkat 8. Itu terlalu sulit. Seseorang membutuhkan bakat dan peluang, tidak ada yang bisa hilang. Dalam sejarah manusia, hanya 3 orang yang mencapai jiwa esensi tingkat 8. Dengan demikian, tidak ada yang berani membuat klaim tentang berapa lama Mengcuan untuk mendapatkan jiwa esensi tingkat 8. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Namun, sangat sulit untuk menjadi tuan kekaisaran. Sama seperti mencapai jiwa esensi tingkat 8. Saya sama sekali tidak yakin dengan peluang saya, kata Mengcuan segera. Hahaha, Kin Wu tertawa. Ngomong-ngomong, kamu harus merahasiakan masalah jiwa esensi tingkat kenamu. Beritahu hanya Raja Bela diri sejati ketika Anda memasuki celah dunia. Mengcuan sedikit terkejut saat dia mengangguk. Saya mengerti. Itu bukan karena kami tidak mempercayai mereka, kata Kin Wu. Sebaliknya, itu karena aku tidak bisa membiarkan Godfin lain menaruh semua harapan mereka padamu, menyebabkan iblis menjadi khawatir. Magic Owl Anda adalah gerakan pembunuh. King Toh San Wut akan berada di tempat terbuka saat Anda mengintai dalam bayang-bayang. Yang satu di tempat terbuka sementara yang lain di tempat gelap. Ini akan mengejutkan mereka. Mengcuan mengangguk. Dipahami. Raja North Klinse ada di sini, kata Liguan. Aku akan mengirim kalian berdua pergi. Beberapa saat kemudian, di gunung tanpa nama. Liguan, Kin Wu, dan Luo Tang membuka celah di membran dunia. Mengcuan dan King North Klinse terbang ke celah dan memasuki celah dunia. Sudah lebih dari 10 tahun sejak Mengcuan membunuh jutaan raja iblis di dunia manusia, kata Luo Tang. Setelah sekian lama, serangan abis-habisan iblis pasti semakin dekat. Kamu benar. Iblis menggunakan formasi susunan dan 18 raja iblis itu untuk menyelidiki kekuatan kita. Begitu mereka meluncurkan serangan abis-habisan, itu pasti akan jauh lebih intens, kata Kin Wu. Lagi pula, ini kemungkinan besar adalah kesempatan terakhir dari ketiga tuan kekaisaran. Pasti akan lebih intens, kata Liguan acuh-ta'acuh. Namun, kami juga telah mempersiapkan. Itu tergantung pada siapa yang lebih kuat, kata Kin Wu lembut. Di satu sisi adalah alam iblis yang telah makmur selama bertahun-tahun. Mereka memiliki Imperial Lord setiap generasi. Tribulation Eminence kadang-kadang akan muncul di alam iblis. Di sisi lain adalah Homeward Ancestral Master Archean Eon. Siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah? Hasilnya akan segera diketahui. Dalam sekejap mata, hampir satu tahun telah berlalu sejak Meng Chuan dan King North Klinse kembali ke celah dunia. Alam iblis Barisan besar Raja Iblis Cakrawala kelima berkumpul di alun-alun di luar Istana S dan memandang ketiga tuan kekaisaran dengan hormat. Ini akan menjadi pertempuran yang menentukan. Kaisar Rock Suara pemimpin trio tuan kekaisaran bergema di telinga setiap Raja Iblis. Satu-satunya hasil yang diizinkan untuk pertempuran ini adalah kemenangan. Dari banyak Raja Iblis Cakrawala kelima dari alam iblis, 192 dari kalian dipilih. Jangan kecewakan kami. Iya, jawab 192 Raja Iblis yang berkumpul dengan hormat, suara mereka bergema. Jika kami menang, kalian semua akan dihargai dengan mahal. Jika ada yang menunjukkan segala bentuk kelalaian selama pertempuran, mereka akan dikirim ke Gua Leluhur Iblis sebagai korban. Mereka akan memberi makan api sampai kematian mereka, kata Kaisar Rock dengan dingin. Para Raja Iblis di bawah gemetar. Pergi ke Gua Leluhur Iblis sebagai pengorbanan adalah hukuman terburuk. Seseorang akan terus-menerus disiksa oleh api, tidak dapat mencari kematian. Hanya dengan mencapai akhir masa hidup mereka, mereka akan mati sepenuhnya. Bahkan Monark Peacock yang sombong tidak berani mengeluarkan suara saat menghadapi Kaisar Rock yang dingin. Tiga Imperial Lord menghabiskan lebih dari sepuluh tahun memelihara mereka. Siapa yang berani menahan diri selama pertempuran kritis seperti itu? Tak seorang pun disini bisa menahan murka tiga Raja Kekaisaran. Berangkat, perintah Kaisar Rock. Ledakan, pasukan Iblis bergerak pada saat yang sama dan terbang keluar dari alun-alun. Kaisar Rock, Imperial Lord Starkix, dan Lady Black Moon menyaksikan dari jauh. Kami sudah menunggu selama bertahun-tahun. Semuanya akan diputuskan dalam pertempuran ini, kata Lady Black Moon. Kita harus menang. Mata Imperial Lord Starkix dipenuhi dengan kegilaan. Kaisar Rock yang terkenal memiliki sedikit harapan untuk menerobos secara mandiri ke alam kesengsaraan. Namun, Imperial Lord Starkix dan Lady Black Moon tidak memiliki harapan untuk mencapai ranah Tribulation kecuali mereka memiliki kesempatan khusus. Kita akan menang. Kaisar Rock sama-sama bersemangat. Dia tidak hanya ingin menjadi Tribulation Eminence, tetapi dia juga ingin pergi jauh ke jalur Tribulation Realm. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan besar seperti itu. Ledakan, King True Martial, King Molten, King Towson Wood, Meng Chuan, dan Regis Godfine lainnya yang berkultivasi di celah dunia tiba-tiba terkejut. Satu persatu, mereka bisa merasakan pecahnya membran dunia yang jauh. Para Raja Iblis telah masuk. Mereka akhirnya di sini. King True Martial melambaikan tangannya, dan sebuah gambar muncul di kehampaan. Itu adalah adegan dari membran dunia yang jauh yang diledakan. Sejumlah besar Raja Iblis Cakrawala kelima terbang keluar dari pembukaan dan memasuki celah dunia. Monark Peacock, Holy Lady Strings, dan yang lainnya memimpin grup. Ekspresi Meng Chuan dan teman-temannya berubah serius. Mereka di sini, orang bijak iblis yang bersembunyi di dunia manusia setelah masuk melalui kerasukan mungkin akan mengambil tindakan, kata Raja Tenang Laut dengan dingin. Sudah lebih dari 17 tahun sejak percobaan pembunuhan Dimensage Nine Abyss di King Iskelem. Tidak aneh jika para iblis bersiap untuk pertempuran ini, kata King North Klinse. Aku sudah menunggu begitu lama. Jika mereka tidak datang sekarang, saya harus tidur dulu, kata Raja Molten dengan dingin, semangat juangnya melonjak. Meng Chuan melihat pemandangan di kehampaan. Holy Lady Strings merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dia kemudian mencibir. Seketika, Raja Iblis menghilang dari cara mencongkel Raja True Martial. Mereka tidak bisa lagi memata-matai mereka. Tim Iblis telah menyembunyikan aura mereka dan diam-diam bergerak, kata King True Martial. Sangat sulit bagi kami untuk menemukan mereka jika mereka ingin bersembunyi. Hampir 200 Raja Iblis telah memasuki celah dunia, kata Raja Tenang Laut dengan dingin. Ada begitu banyak Raja Iblis. Kekuatan kolektif mereka saja sudah cukup menakutkan ketika mereka menyerang bersama. Selanjutnya, mereka pasti dilengkapi dengan formasi arai. Jika kita melawan mereka secara langsung, mereka kemungkinan akan mampu menekan kita. Namun, mereka bersembunyi mereka jelas berusaha menemukan pemilik bijak iblis yang ada di dunia manusia. Meng Chuan dan teman-temannya mengangguk. Ya, sebagian besar dari 192 Raja Iblis adalah Raja Iblis Cakrawala kelima puncak. Beberapa bahkan telah menjalani proses modifikasi kehidupan sehingga mereka dapat mencapai kekuatan alam penciptaan. Monark Peacock dan Holy Lady Strings memiliki kekuatan ahli ranah penciptaan puncak. Dengan begitu banyak Raja Iblis yang bekerja sama dengan formasi susunan, kekuatan mereka tidak terbayangkan. Satu-satunya tujuan kami adalah untuk membunuh pemilik bijak iblis, kata Raja Sejati Marsial. Itu juga tidak akan mudah bagi Raja Iblis untuk menemukan orang bijak iblis yang dapat menghancurkan dua membran dunia dalam waktu singkat. Kami telah menunggu pertempuran ini selama bertahun-tahun. Mata Raja Molten menyala-nyala karena gairah. Bahkan jika kita mengorbankan hidup kita, kita harus menghentikan iblis, kata Raja Seribu Kayu. Banyak dari mereka telah tertidur lelap selama bertahun-tahun. Mereka tidak jauh dari akhir rentang hidup mereka. Bagi mereka, selama mereka berhasil menghentikan iblis, mereka bisa mati dengan tenang. Saudara Mudameng adalah yang tercepat di dunia, kata Raja Sejati Beladiri. Bertindak sesuai rencana, kami akan bersembunyi di harta gua surga dan dibawa berkeliling olehnya. Begitu kami menemukan seorang bijak iblis menyerang membran dunia, Saudara Junior Meng akan bergegas ke sana dengan kecepatan penuh. Lebih baik jika kita bisa menghentikan iblis secepat mungkin. Kami hanya dapat menjamin jadwal kami dengan meminta King Iskelem bepergian sendirian. Raja Iskelem, kami mengandalkanmu. Semua orang tersenyum pada Meng Chuan. Bahkan Raja Tenang Laut memandang Meng Chuan dengan penuh percaya. Aku, Meng Chuan, pasti tidak akan mengecewakan kalian, kata Meng Chuan dengan sungguh-sungguh. Regis Gatvins lainnya bersembunyi di manik ajaib gua surga dan menyuruh Meng Chuan membawanya. Ini menunjukkan betapa mereka mempercayai Meng Chuan. Jika Meng Chuan adalah pengkhianat dan menyerahkan manik ajaib gua surga kepada iblis, Regis Gatvins yang bersembunyi di dalamnya akan dimusnahkan sekaligus. Dengan secara sukarela memasuki gua surga kecil, itu menunjukkan bahwa mereka percaya pada Meng Chuan. Jika Meng Chuan adalah pengkhianat, satu juta raja iblis akan lama mendatangkan malapetaka di dunia manusia. Dunia manusia akan berada dalam situasi ribuan kali lipat lebih tragis. Astaga, 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 Regis Gatvins dipindahkan ke manik ajaib gua surga. Raja sejati bela diri memandang Meng Chuan. Saudara muda Meng, bertindak sesuai rencana. Jangan khawatir, Meng Chuan mengangguk sebelum memasukkan King True Martial ke dalam Grotto Heaven Magic Bed miliknya. Sebagai pemilik sekte Gunung Archean, Meng Chuan secara alami tahu tentang rencana akhir umat manusia. Bagaimanapun, Meng Chuan harus menyetujui penggunaan harta Gunung Archean. Saya akan menuju ke wilayah di mana titik koneksi paling banyak antara dunia manusia dan celah dunia berada dan menunggu di sana. Meng Chuan menginjak Disblood Blade dan memasuki kekosongan yang dalam-dalam sepersekian detik. Dia dengan cepat bergegas ketujuannya dan menunggu di sana. Pasukan iblis telah tiba. Orang bijak iblis di dunia manusia dapat mengambil tindakan kapan saja. Dia harus bersiap. Dua hari kemudian, dunia manusia, di dalam gua surga kecil. Ayo minum. Demon Saga Fire Dragon dan Demon Saga Deep Profundity meminum seteguk besar alkohol. Kami akan mengambil tindakan setelah menyelesaikan toples anggur terakhir ini. Demon Saga Fire Dragon meletakkan cangkirnya dan menatap teman baiknya. Demon Saga Deep Profundity. Saatnya untuk mengambil tindakan, kami telah mengulur selama bertahun-tahun. Kami telah berkultivasi hingga batas cakrawala kelima, kata Demon Saga Deep Profundity. Kami bahkan mendapatkan harta tribulation. Jika kita tidak segera mengambil tindakan, para Imperial Lord akan sangat marah. Demon Saga Fire Dragon mengangguk sedikit. Dia memandang teman baiknya dan berkata dengan sungguh-sungguh, sulit untuk mengatakan apakah kita akan hidup atau mati dalam operasi ini. Deep Profundity, saya harap kita berdua akan bertahan. Aku ingin tahu apakah itu berkah atau bencana. Eiterway, tidak ada ruang untuk mundur, kata Demon Saga Deep Profundity. Perjuangkan saja. Mata naga api terbakar dengan api. Demon Saga Deep Profundity juga menyeringai. Ayo kita lawan. Sebagai iblis, mereka terbiasa dengan hukum kelangsungan hidup hutan dari yang terkuat. Sejak mereka lahir, mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka. 10 jam kemudian, mari kita saling menghubungi melalui token transmisi, kata Demon Saga Fire Dragon. Demon Saga Deep Profundity mengangguk sedikit sebelum diam-diam berangkat ke tujuan masing-masing. 10 jam kemudian, Demon Saga Fire Dragon dan Demon Saga Deep Profundity sudah terpisah puluhan ribu kilometer. Satu di Laut Timur, sementara yang lain di Laut Utara. Mereka lebih dari 10 ribu kilometer jauhnya dari daratan. Apakah kita hidup atau mati tergantung pada saat ini. Demon Saga Deep Profundity berdiri di atas laut saat dia mengirim transmisi dengan tokennya. Ini akan segera dimulai. Demon Saga Deep Profundity berdiri di atas karang di laut dan memegang sebuah token. Mereka saling berhubungan, berdengung, berdengung, berdengung. Setelah tiga sinyal, Demon Saga Deep Profundity dan Fire Dragon menyerang secara bersamaan. Mata mereka dipenuhi kegilaan. Merusak, Demon Saga Fire Dragon meninju. Tinjunya sangat berat, seperti meteor. Dengan satu pukulan, membran dunia terdistorsi. Membuka, Demon Saga Deep Profundity menggunakan pedang hitamnya dan membelah dengan sekuat tenaga. Dunia seolah terbelah menjadi dua. Meninggal dunia, membran dunia terdistorsi dan bergetar. Ledakan, ledakan, serangan serentak pada membran dunia Laut Timur dan Laut Utara secara instan membuat khawatir semua supremasi penciptaan di dunia. Ada pemilik bijak iblis di Laut Timur dan satu di Laut Utara. Bai Yao Yue, Meng Tiange Ilusi, dan Miyu Ilusi menatap harta karun tingkat Kaisar Cermin Pengintip Surga. Dua adegan muncul secara bersamaan. Adegan pertama menunjukkan Demon Saga Fire Dragon yang diselimuti api menyerang membran dunia. Adegan kedua menunjukkan Demon Saga Deep Profundity yang memegang pedang yang membelah membran dunia dengan sekuat tenaga. Su Yingu dan supremasi penciptaan Pulau Dunia II Zhang Chun yang Ilusi memandang harta mata-mata mereka dengan ekspresi yang berubah secara drastis. Dari kelihatannya, mereka bisa menembus dua membran dunia hanya dalam beberapa serangan. Itu tidak akan memakan waktu lebih dari 4 detik. Namun, mereka berada puluhan ribu kilometer jauhnya dari kita. Kami tidak akan bisa tiba tepat waktu. Di Laut Utara, di sebuah pulau dengan puluhan ribu penduduk, ketua persekutuan pemusnahan iblis Jingfei sedang duduk bersila di pantai. Dia merasakan lokasi pemilik iblis bijak dari jauh, dan ekspresinya berubah drastis. Meskipun saya berada di Laut Utara, saya berada empat ribu kilometer jauhnya dari pemilik iblis bijak ini. Saya tidak akan bisa datang tepat waktu. Sembilan supremasi penciptaan di dunia tidak dapat menghentikan dua pemilik bijak iblis tepat waktu. Gunung Arkan, Liguan, Kin Wu Ilusi, dan Luo Tang Ilusi menatap langit. Kekosongan mencerminkan pemandangan yang terjadi di Laut Utara dan Laut Timur. Mereka bisa dengan jelas melihat Demon Sage Deep Profundity dan Demon Sage Fire Dragon menyerang membran dunia secara bersamaan. Ada dua orang bijak iblis Demon Sage Deep Profundity dan Demon Sage Fire Dragon. Ekspresi Liguan, Kin Wu, dan Luo Tang berubah. Kami hanya bisa mencegat salah satu dari mereka. Waktu untuk pergi, Liguan memegang jimat batu gelap di tangannya dan langsung mengaktifkannya. Sejumlah besar rune yang terkandung di dalam jimat batu menyala saat fluktuasi kekosongan menyelimutinya. Jimat batu gelap ini adalah Void Transference Talisman. Gunung Arcean hanya memiliki satu yang tersisa. Itu hanya bisa digunakan jika semua pemilik sekte menyetujui penggunaannya. Meng Chuan, Kin Wu, Luo Tang, dan Liguan tidak ragu menggunakan harta Gunung Arcean untuk menghentikan iblis. Selama era Ancestral Master Arcean Eon, umat manusia telah mengumpulkan banyak harta. Namun, seiring berjalannya waktu, generasi berikutnya telah menggunakan terlalu banyak harta. Meskipun generasi selanjutnya memperlakukan persyaratan yang lebih ketat pada harta, banyak harta masih digunakan. Untuk beberapa harta, mereka hanya memiliki satu yang tersisa. Ambil contoh jimat batu pelindung Meng Chuan. Hanya ada satu jimat batu pelindung yang tersisa. Hal yang sama dapat dikatakan untuk jimat pengalihan Void yang baru saja digunakan Liguan. Tentu saja, dalam hal kepentingan, Void Transference Talisman berada di atas jimat batu pelindung. Swash! Setelah mengaktifkan Void Transference Talisman, fluktuasi kekosongan menyelimuti Liguan sebelum dia menghilang dengan suara mendesing. Setelah itu, tidak jauh dari Demon Saga Fire Dragon di timur Liguan telah lebih dari 15.000 km jauhnya dari dia. Awalnya Liguan muncul dari udara tipis. Demon Saga Fire Dragon meninju untuk kedua kalinya. Membran dunia terdistorsi saat retakan besar muncul. Ini hampir sama seperti yang saya harapkan. Tiga pukulan sudah cukup untuk menembus membran dunia pertama. Demon Saga Fire Dragon melayang di atas laut. Api memenuhi tubuhnya saat dia mencoba memberikan pukulan ketiga. Pada saat itu, dia melihat seorang pria parubaya muncul dari udara tipis. Liguan, hati Demon Saga Fire Dragon langsung menjadi dingin. Liguan yang telah lama berkultivasi adalah ahli manusia terkuat yang tak terucapkan di dunia. Pada saat itu, naga api agak bingung dengan kedatangan Liguan yang tiba-tiba. Ledakan, setelah Liguan muncul, dia mengulurkan tangan dan meraih Demon Saga Fire Dragon. Demon Saga Fire Dragon merasakan telapak tangan raksasa meraih dunia sekitarnya. Dia, jari jemari, langit dan bumi dalam luas puluhan kilometer telah sepenuhnya berubah menjadi mainan telapak tangan raksasa. Telapak tangan raksasa mengepal, menyebabkan dunia kecil di tangan runtuh dengan cepat. Demon Saga Fire Dragon meninju dengan putus asa, berharap untuk menghancurkan dunia kecil yang tersegel. Ledakan, Demon Saga Fire Dragon menyerang dengan pukulan terkuatnya, tapi itu sama sekali tidak mengenai telapak tangan raksasa itu. Telapak tangan raksasa itu mengepal sepenuhnya. Tidak, mata Demon Saga Fire Dragon dipenuhi dengan keputus asaan dan kemarahan. Dia menatap telapak tangan raksasa yang tertutup rapat. Di bawah kekuatan kekosongan yang menakutkan, tubuhnya, bersama dengan jiwa esensinya, dihancurkan. Of! Dunia kecil benar-benar hancur. Adapun Demon Saga Fire Dragon, dia seperti serangga dalam sepotong ember. Dia hancur bersama dengan dunia kecil. Sebelum kematiannya, Demon Saga Fire Dragon masih tidak bisa mengerti mengapa liguan supremasi penciptaan manusia tiba-tiba muncul di dekatnya. Hanya dia yang memiliki pengetahuan tentang titik koneksi ini yang dia pilih untuk dibuka. Dia bahkan telah memindai sekitar 150 km sebelumnya. Hanya setelah memastikan bahwa tidak ada Godfin barulah dia menyerang. Mengapa liguan tiba-tiba muncul? Selesai dengan baik, cantik. Supremasi penciptaan yang mengawasi dari jarak jauh dari gua pasir hitam dan markas dua pulau dunia agak bersemangat. Mereka telah membunuh satu pemilik bijak iblis. Dia benar-benar muncul begitu saja. Saya ingin tahu apakah dia telah menunggu atau apakah dia memiliki beberapa cara untuk melintasi kehampaan, kata Meng Tiange. Bahkan jika itu adalah beberapa metode untuk melintasi kekosongan, kemungkinan itu tidak dapat digunakan untuk kedua kalinya. Ini karena Gunung Arcean tidak mencegat orang bijak iblis lainnya. Bai Yao Yue menatap cermin pengintip surga dengan sungguh-sungguh. Sage iblis lainnya, Demon Sage Deep Profandity, telah membuka celah di membran dunia-dunia manusia. Ini akan memasuki celah dunia. Demon Sage Deep Profandity menyerang dengan sekuat tenaga. Dia menebas dengan pedangnya dengan gila-gilaan ketika dia merasakan kematian Demon Sage Fire Dragon melalui token. Naga api sudah mati. Cepat! Istirahat! Dia memukul membran dunia berwarna-warni celah dunia dengan sekuat tenaga. Dia merobek membran dunia-celah dunia yang sedikit lebih lemah dari membran dunia manusia hanya dengan dua serangan. Dia melihat pemandangan di sisi lain celah. Pergi! Saat Demon Sage Deep Profandity membelah sebuah lorong, dia segera memasuki celah dunia melalui celah. Dia takut dia akan dibunuh oleh manusia jika dia menunda lebih jauh. Li Guanyang memiliki salah satu harta karun utama sekte dapat dengan mudah mengirim serangan tingkat Imperial Lord dengan santai. Dia menggunakan kekuatan penuhnya pada saat kritis itu untuk membunuh Demon Sage Fire Dragon dengan satu serangan. Kin Wu dan Luo Tang tidak terkejut sama sekali. Mereka berdua melihat pemandangan lain di udara Demon Sage Deep Profandity telah menghantam kedua membran dunia, menciptakan lorong antara dunia manusia dan celah dunia. Dengan suara mendesing, dia terbang melalui celah, memasuki celah dunia. Demon Sage Deep Profandity telah memasuki celah dunia. Kin Wu dan Luo Tang agak cemas. Sayangnya, kami hanya memiliki satu Void Transference Jimat, kata Kin Wu. Jika kita memiliki dua, Demon Sage Deep Profandity tidak akan bisa melarikan diri. Semuanya terserah Meng Chuan dan teman-temannya sekarang, kata Luo Tang dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak mampu untuk kehilangan pertempuran ini. Meskipun mereka dapat menggunakan pemusnahan dunia, hal itu berarti kematian miliaran orang di dunia. Ini akan menjadi penghinaan bagi setiap Godfine yang hidup di Gunung Archean. Itu akan menjadi penghinaan abadi. Meng Chuan, King True Martial, dan King Towsan Wood mencoba yang terbaik untuk mencegat iblis, berharap mereka tidak perlu menggunakan pemusnahan dunia. Kesenjangan dunia, kita tidak bisa kalah dalam pertempuran ini. Meng Chuan duduk bersilah sambil memegang cermin hitam kuno di tangannya. Bisakah guru, supremasi, dan yang lainnya berhasil mencegat mereka? Hah, ekspresi Meng Chuan sedikit berubah. Dari jauh, dia bisa merasakan membran dunia berfluktuasi karena dipukul. Melalui cermin di tangannya, dia segera merasakan daerah asal fluktuasi itu. Ledakan, dia melihat kehampaan mendistorsi. Membran dunia jelas telah dipukul dari sisi lain. Itu dia. Meng Chuan tidak ragu-ragu untuk bergerak menuju area tersebut. Swash! Dia langsung menginjak disblut bled. Tanda perak muncul di kedua sisi dahinya. Gumpalan petir perak melintas di sekitar kepalanya saat kilat perak memenuhi matanya. Meng Chuan's divine power flowing sandinstan meletus, dan kecepatannya melonjak hingga batasnya. Dia pergi keluar semua. Setelah teknik gerakan ular naga awan mencapai alam gua surga, Meng Chuan biasanya dapat melakukan perjalanan 140 km per detik karena tekniknya adalah teknik pamungkas garis keturunan kilat. Namun, hukum duniawi telah sangat menekan kecepatannya. Hanya dengan hukum gua surga dia bisa melawan hukum duniawi sampai batas tertentu. Jika dia mencapai alam surga bumi, hukum surga bumi akan mampu memblokir penindasan hukum duniawi sepenuhnya. Tanpa penindasan hukum duniawi, kecepatan Meng Chuan akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Untuk sekarang, dia biasanya hanya bisa menempuh jarak 140 km dalam 1 detik. Setelah menginjak disblut bled, kecepatannya meningkat sedikit. Dia bisa melakukan perjalanan 160 km per detik saat menggunakan blut bled disk. Semakin tinggi kecepatannya, semakin kuat penindasan hukum duniawi. Ledakan, di bawah pengaruh flowing sand, Meng Chuan bergerak 1600 km per detik. Dia melesat melintasi langit dengan menakutkan, langsung menuju ke area di mana membran dunia telah diserang. Saat terbang dengan kecepatan tinggi, Meng Chuan mengalihkan sebagian perhatiannya untuk menatap pemandangan yang diproyeksikan dari cermin hitam di tangannya. Di cermin, dia bisa melihat pedang hitam merobek membran dunia yang terdistorsi, menghasilkan celah besar. Setelah itu, sesosok memasuki celah dunia. Meng Chuan langsung mengenali sosok itu. Ini adalah Dimensage Deep Profanditi. Saya masih perlu 3 detik sebelum saya bisa tiba di sana. Meng Chuan bergegas menuju Dimensage Deep Profanditi dengan kecepatan penuh. Itu tidak akan bisa pergi jauh dalam 3 detik. Untuk pertempuran ini, Gunung Arcan menyiapkan beberapa harta karun. Meng Chuan dan King True Martial membawa sebagian besar dari mereka karena Gunung Arcan paling mempercayai kekuatan mereka. Dimensage Deep Profanditi merobek celah membran dunia dan tiba di celah dunia. Saya berhasil. Ketika Dimensage Deep Profanditi tiba di celah dunia, dia tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Itu terlalu berbahaya di dunia manusia. Setelah mencapai celah dunia, tingkat bahaya segera menurun. Bersenandung. Sama seperti Dimensage Deep Profanditi mendarat di tanah, kekosongan di sekitarnya terdistorsi. Seorang tetua berjubah hitam berkepala naga muncul dari udara tipis. Itu adalah naga racun Patriarch. Dimensage Deep Profanditi, Patriarch Poison Dragon menyeringai dan melambaikan tangannya. Suara mendesing. Hampir 200 Raja Iblis Cakrawala kelima termasuk Monark Peacock dan Holy Lady Strings langsung muncul di sekitar mereka. Rumble. 192 Raja Iblis Cakrawala kelima ini dengan terampil mengikuti rencana dan mengatur formasi susunan. Seketika, 3 formasi arai yang kuat sangat melindungi Dimensage Deep Profanditi. Hanya ada 5 Void Transference Jimat di Gua Leluhur Iblis. Kami bertiga menghabiskan banyak kredit sebelum kami berhasil mendapatkan 1 Void Transference Talisman, kata Kaisar Rock Acuh Tak Acuh. Selama Dimensage Deep Profanditi atau Dimensage Fire Dragon memasuki celah dunia, tim Raja Iblis akan segera bertemu dengan mereka menggunakan Void Transference Talisman. Begitu mereka bertemu, mereka akan bisa saling melindungi. Saya belum pernah menggunakan Void Transference Talisman sebelumnya, kata Imperial Lord Starkix sambil tersenyum. Sekarang, Raja Iblis Cakrawala kelima dapat menggunakannya terlebih dahulu. Selama kita mendapatkan harta karun leluhur Master Arcan Aeon, itu sangat berharga, kata Kaisar Rock. A Void Transference Talisman memiliki jangkauan yang sangat luas. Penindasan Formasi, membatalkan penguncian, penindasan hukum duniawi. Void Transference Talisman bisa mengabaikan semua penindasan semacam itu. Itu juga memiliki jangkauan yang sangat luas. Namun, itu adalah harta sekali pakai. Nilainya setara dengan harta kesengsaraan yang digunakan disempurnakan oleh kesengsaraan ke-6. Itu adalah harta yang sangat langka. Bahkan dengan warisan yang kaya dari Demon Realm, mereka hanya memiliki 5 Void Transference Jimat. Gua Leluhur Iblis membatasi setiap generasi Raja Iblis. Dengan demikian, tidak mungkin bagi para penguasa kekaisaran ini untuk menyianyiakan kekayaan Leluhur Iblis sepenuhnya. Hanya dengan melakukan itu mereka dapat mewariskan warisan mereka. Oh, Lady Black Moon merasakan sesuatu saat dia tersenyum penuh semangat. Demon Sagedip Profanditi telah memasuki celah dunia. Dia sudah bertemu dengan tim Iblis. Aku juga melihatnya. Kaisar Rock sedikit mengangguk. 460 Terima kasih telah menonton!